9 Star Hegemon Body Arts Season 80 Bab 791 Situasi Sulit Long Chen mengangguk, rasa sakit karena jiwa seseorang tercabik-cabik jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Nektar lili laba-laba merah bintang tujuh adalah satu-satunya yang mampu menghentikan rasa sakit dengan cepat. Sangat masuk akal bagi mereka untuk mencarinya. Awalnya, dia ingin menolak. Tetapi melihat ekspresi memohon mereka, dan terutama karena mereka telah mengambil risiko ini untuk membantu menyembuhkan seseorang, dia tidak dapat memaksa dirinya untuk mengatakan tidak. Selanjutnya, dia melihat bahwa cahaya aneh di tubuh mereka melemahkan mereka. Jika tidak, mereka akan bisa melarikan diri dari lima orang itu. Baiklah, aku bisa menemani mu jalan-jalan. Mudah-mudahan tidak butuh waktu lama, karena masih ada yang harus saya lakukan, kata Long Chen. Jangan khawatir, kakak, Nektar lili laba-laba merah bintang tujuh itu berada tepat di dalam pegunungan ini. Seharusnya hanya butuh sedikit waktu, kata orang yang bersemangat saat melihat Long Chen setuju. Baru saja, Long Chen telah membunuh empat celestial dalam satu pukulan. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Selanjutnya, dari tatapan ketakutan mereka, jelas bahwa Long Chen adalah sosok yang sangat menakutkan. Jika Long Chen membantu mereka, mereka akan memiliki jaminan keamanan mutlak. Karena dia setuju, Long Chen mengikuti mereka kembali ke lokasi asalnya. Menurut mereka, ada lembah pegunungan di dekatnya yang dijamin memiliki bunga bakung. Kaka, aku Xiao Fei, dan dia adalah Xiao Yu. Beranikah aku menanyakan nama kakak laki-laki? Tanya pemuda itu. Long Chen, petik 2. Kakak Long Chen, lembah gunung ada di depan. Jika bukan karena penjajah, ah, maaf kakak laki-laki Long Chen. Pemuda itu menyadari bahwa dia telah salah bicara dan dengan tergesa-gesa meminta maaf. Tidak apa-apa, Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak keberatan jika mereka memanggilnya penyerang. Jika bukan karena mereka, kamu pasti sudah mendapatkannya. Tanya Long Chen. Iya, petik 2. Kamu benar-benar tidak beruntung saat itu. Tempat ini agak jauh dari jalur utama. Seharusnya tidak ada orang di sini, tetapi di tempat seluas ini, Anda masih bisa bertemu dengan mereka. Nasib buruk semacam itu bisa dianggap menantang surga. Petik 2. Hei hei, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Bukankah kami juga bertemu denganmu? Itu artinya keberuntungan kita tidak buruk, kata perempuan itu sambil tertawa. Dia sudah pulih dari keterkejutan dan ketakutannya. Long Chen melihat cahaya yang datang dari tubuh mereka dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menelan kata-katanya. Dia tidak ingin bertanya tentang rahasia mereka. Itu tabu. Sebenarnya, kami, Xiaofei melihat tindakan Long Chen, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia membuka mulutnya untuk menjelaskan. Kami sudah sampai. Ayo berpencar untuk mencarinya, tapi jangan berlebihan. Setiap orang tetap dapat melihat satu sama lain. Jika Anda mengalami sesuatu yang berbahaya, teriaklah. Long Chen memotongnya. Xiaofei berterima kasih. Long Chen berusaha untuk tidak mempersulitnya. Bagaimanapun, ini terkait dengan rahasia kaum aborigin. Jika dia menjelaskannya kepada penyerang, dia akan dianggap orang berdosa. Mereka bertiga memasuki lembah gunung dan menyebar. Mereka tinggal dalam jarak beberapa mil satu sama lain sehingga Long Chen bisa menangani perubahan mendadak. Nektar lili laba-laba merah bintang tujuh sebenarnya adalah titik embun yang terkondensasi dari bunga bakung. Setelah cairan ini terkondensasi, ia akan menempel di putik bunga selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, secara alami akan jatuh dan mendarat di tanah. Inti dari titik embun akan diserap oleh bumi. Kemudian akan diserap kembali oleh bunga bakung. Tiga bulan kemudian, titik embun baru akan terbentuk. Siklus itu terus berulang tanpa henti. Bunga lili merah berubah dari satu bintang menjadi tujuh bintang. Tujuh bintang adalah puncaknya, bahan obat tingkat ketujuh. Itu sudah hampir punah di dunia luar. Long Chen melakukan perjalanan beberapa mil, dan dia dengan cepat menemukan lili laba-laba merah bintang tiga. Tapi itu tidak berguna. Salah satu alasannya adalah karena tidak memadatkan titik embun, dan alasan lainnya adalah jika tidak mencapai tingkat bintang tujuh, titik embunnya tidak akan berguna. Dia menarik lili laba-laba merah bintang tiga itu ke dalam ruang kekacauan utama. Dia baru saja akan melihat apakah dia bisa membuatnya tumbuh ke tingkat tujuh bintang ketika teriakan kaget Xiao Fei terdengar. Long Chen buru-buru menembak, pedangnya muncul di tangannya. Tetapi ketika dia tiba, dia bahkan tidak melihat hantu di samping Xiao Fei. Dia tidak mengalami serangan apapun. Melihat dia baik-baik saja, Long Chen menegur, apa yang kau teriakan? Anda membuat saya berpikir sesuatu telah terjadi. Petik dua. Wajah Xiao Fei memerah dan dia meminta maaf. Maaf, saya terlalu emosional. Aku melihat nektar lili laba-laba merah bintang tujuh. Dia menunjuk bunga bakung setinggi tiga kaki. Ada titik embun seukuran ibu jari di atasnya. Titik embun itu berkilau seperti permata. Itu memantulkan tiga gambar mereka dengan sempurna seperti itu adalah kristal. Ini luar biasa, teriak Xiao Fei. Tapi dia segera menyadari bahwa Long Chen hanya menatap titik embun, melamun. Apa yang dia pikirkan? Dia dengan lembut menariknya. Kakak Long Chen, ada apa? Bunga bakung merah bintang tujuh sebenarnya adalah cabang dari bunga paramita. Karena ada hingga tujuh bintik berbintang di daunnya, ia menerima nama lili laba-laba merah bintang tujuh. Meskipun itu bukan bunga paramita yang sebenarnya, selama bunganya tidak rusak, tetesan embun akan mengalami siklus reinkarnasi yang berkelanjutan. Itu mengandung esensi kehidupan. Saat kamu berdiri di atas kelopak, melihat ke tanah, kamu akan penuh ketakutan karena kamu akan merasa seperti mendarat di tanah menandakan kematian. Tapi beberapa bulan kemudian, inti tetesan embun akan diserap kembali, dan bunga lili laba-laba merah akan memadatkan tetesan embun lagi. Maukah kamu tetap menjadi kamu atau apakah kamu tidak lagi menjadi kamu yang dulu? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Chen merasakan emosi yang tak ada habisnya ketika dia melihat titik embun itu. Rasanya seperti dia tiba-tiba mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang esensi kehidupan yang sebenarnya. Jika lili laba-laba merah memiliki 10 bintang, itu akan disebut bunga reinkarnasi, bunga paramita. Konon bunga paramita yang sebenarnya akan mekar selama seribu tahun. Kemudian bunganya akan layu, dan daunnya akan tumbuh. Bunga dan dedaunan akan berputar selamanya, tidak pernah melihat satu sama lain. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Chen dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan saat dia melihat bunga bakung ini. Dia merasakan sakit yang menyayat hati. Ini adalah lili laba-laba merah bintang tujuh, bukan bunga paramita. Ia hanya memiliki sedikit hubungan dengan bunga paramita. Bunga dan daunnya sangat berbeda. Tapi Long Chen tidak bisa menahan perasaan sedih. Apakah itu ingatan Dewa Pil? Hati Long Chen terasa berat. Sejak dia membangunkan ingatan Dewa Pil yang tidak lengkap itu, efeknya pada dirinya telah berkurang, karena basis budidayanya telah meningkat. Tapi hari ini, dia merasakan emosi yang sulit digambarkan. Dia merasa sangat sedih. Dia masih terlalu sedikit mengerti tentang ingatan Dewa Pil dan seni tubuh Hegemon bintang sembilan. Menyentuh cincin spasialnya, dia mengeluarkan sedotan bambu kecil. Itu adalah sedotan khusus yang bisa mengisolasi aura dunia luar. Itu adalah alat terbaik untuk menyimpan cairan obat. Long Chen dengan hati-hati mengekstrak tetesan embun dan memberikannya kepada Xiao Fei. Terima kasih, kakak laki-laki Long Chen. Xiao Fei sangat berterima kasih. Long Chen tersenyum sedikit. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menghancurkan tinjunya di belakangnya. Ledakan. Tinju Long Chen menghantam tombak. Seluruh tanah bergetar. Gelombang ki yang kuat langsung mengirim Xiao Fei dan Xiao Yu terbang. Long Chen terkejut. Serangan ini mengandung kekuatan luar biasa. Tanpa berpikir panjang, pedangnya menebas di belakangnya. Baru sekarang dia memiliki kesempatan untuk melihat penyergapnya. Itu adalah pria jangkung dengan aura yang kuat. Dia jelas terkejut, tidak menyangka Long Chen berhasil memblokir serangannya. Langit ekspansi laut. Long Chen terkejut. Aura miliknya ini seluas laut. Tapi semacam hukum aneh menekannya. Pedang Long Chen seperti mengamuk. Sudutnya adalah sudut yang paling sulit untuk diblokir oleh pria itu. Sudah terlambat baginya untuk memblokir dengan tombaknya. Dia tiba-tiba menggunakan tangannya untuk menyingkirkan pedangnya. Ledakan. Lengan baju pria besar itu robek dan dikirim terbang. Pedang Long Chen bergetar. Itu sebenarnya telah diblokir oleh lengannya. Long Chen terkejut. Orang macam apa yang bisa menggunakan tangan kosong untuk memblokir serangannya. Tapi kemudian dia melihat pelindung lengan yang dia kenakan. Tetapi meskipun orang itu berhasil memblokir, dia masih tidak bisa menahan kekuatan besar Long Chen. Dia kehilangan keseimbangan dan dikirim terbang. Long Chen menembak setelah dia. Bayangannya tiba-tiba kabur saat dia muncul di belakang pria besar itu. Pedangnya sekali lagi menebas. Kakak Long Chen, jangan. Xiao Fei dan Xiao Yu berteriak panik. Tapi sudah terlambat. Long Chen terlalu cepat. Pedangnya sudah menebas ke arah punggung pria itu. Pria itu seperti bintang jatuh. Dia terhempas ke tanah dan terus berjalan sejauh beberapa mil. Seluruh lembah gunung berguncang dan setengahnya runtuh. Dia memuntahkan seteguk darah. Tapi dia tidak mati. Xiao Fei dan Xiao Yu menghela nafas lega. Mereka pucat karena ketakutan. Ada lebih dari sepuluh orang di sisi mereka sekarang. Dan pemimpin mereka adalah seorang wanita berusia akhir dua puluhan yang menatap Long Chen dengan waspada. Lain kali, bisakah kamu berteriak lebih cepat? Long Chen mengayunkan pedangnya, sedikit tidak bisa berkata-kata. Ketika keduanya berteriak, Long Chen menyadari situasinya telah berubah menjadi masam. Tapi sudah terlambat untuk menghentikan serangannya. Jadi pada saat itu, dia telah membalikkan pedangnya, menggunakan bagian belakangnya untuk mengirim orang itu terbang. Jika tidak, dia akan mati. Xiao Fei menepuk jantungnya yang berdebar kencang. Baru saja, dia benar-benar ketakutan. Dia tidak menyangka Long Chen menjadi begitu kuat. Bahkan si ekspansion Celestial tidak bisa menahan satu nafas pun terhadapnya. Siapa kamu? Apa tujuanmu mendekati Xiao Fei? Wanita pemimpin itu bertanya dengan dingin, menatap dengan hati-hati ke arah Long Chen. Bab 792 banding 792 Kakak Ling, kakak laki-laki Long Chen bukanlah orang jahat. Dia, Xiao Yu buru-buru mencoba menjelaskan. Apa yang kamu mengerti? Semua penjajah ini adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka menggunakan semua jenis skema jahat. Dia mungkin bisa menipu kalian berdua, tapi dia tidak bisa menipu saya. Wanita itu melambaikan tangannya, memotongnya. Aku masih belum memberitahumu. Siapa bilang kamu bisa habis seperti ini? Apakah Anda tahu betapa khawatirnya semua orang terhadap Anda? Petik 2 Aku tahu, Saudari Ling. Kami sedang mencari nektar lili laba-laba merah bintang 7 untuk bibi King. Xiao Fei menunduk. Kamu, kamu akan segera berusia 16 tahun. Kapan kamu akan dewasa? Nektar itu adalah sesuatu yang mungkin Anda cari selama berbulan-bulan tanpa menemukannya. Lebih jauh lagi, ini adalah waktu terburuk untuk mencarinya. Aku tahu kau tidak ingin melihat bibimu King kesakitan, tapi selama ini, jika sesuatu terjadi padamu, bukankah kau akan membuat bibi King merasa lebih sakit? Wanita itu mengusap pipi Xiao Fei dengan lembut. Huff, sudah berapa kali kami memberitahumu. Para penjajah semuanya adalah perencana yang tercela dan tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa sebodoh itu sampai mempercayai mereka? Pria yang telah dikirim terbang oleh Long Chen sekarang tiba di depan Xiao Fei, dengan geram. Kakak Long Chen bukanlah orang jahat. Xiao Fei tidak membalas kata-kata wanita itu, tetapi dia segera menjadi marah ketika pria ini berbicara. Apa yang kamu mengerti? Penyerang adalah musuh, dan bagaimana bisa musuh menjadi orang baik? Teriak pria itu dengan marah. Jangan gunakan nada seperti ini. Xiao Fei adalah pewaris suku di masa depan. Perhatikan status Anda, wanita itu segera datang untuk melindungi Xiao Fei setelah melihat dia mengutuk Xiao Fei dengan sangat marah. Huff, seseorang tanpa kepala hanya akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Bagaimana seseorang yang bahkan tidak bisa memahami gambaran besarnya menjadi pemimpin suku. Selain itu, bakatnya hanya dapat dihitung sebagai rata-rata di ranahnya. Apakah orang benar-benar harus diyakinkan oleh itu? Dengus pria jangkung itu dengan jijik. Xiao Gu, kamu bertindak terlalu jauh. Membuat marah wanita itu. Bagaimana saya bertindak terlalu jauh. Saya hanya memiliki temperamen ini. Kau kenal aku? Kata pria besar Xiao Gu dengan keras. Sangat dramatis. Benar-benar drama yang bagus. Long Chen akhirnya menyela argumen mereka. Baiklah, lanjutkan dengan dramanya. Aku masih punya pekerjaan, jadi aku akan pergi dulu. Adik kecil, selamat tinggal. Long Chen melambaikan tangannya ke Xiao Fei dan berbalik untuk pergi. Tahan, tinggalkan hidupmu dulu, teriak Xiao Gu. Semua orang segera mengepung Long Chen. Setengah dari mereka telah mencapai ekspansi laut, dan yang paling penting, mereka semua adalah Celestial. Long Chen menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata, Aku tidak membunuhmu sekarang karena Xiao Fei. Jika ada yang ingin memblokir saya sekarang, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Petik 2. Sister Ling, jangan lakukan ini. Kakak laki-laki Long Chen menyelamatkan hidup kami, dan dia juga membantu kami menemukan nektar lili laba-laba merah bintang tujuh. Lihat, Xiao Fei terkejut melihat bahwa pertempuran akan segera terjadi dan dia dengan tergesa-gesa menunjukkan madu itu kepada Saudari Ling. Dia memberi semua orang cerita singkat tentang pengalamannya dengan Long Chen. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Xiao Ling yang terkejut. Tentu saja itu benar. Jangan berkelahi, kita semua berada di pihak yang sama. Kata Xiao Yu. Semuanya berhenti. memerintahkan Xiao Ling. Mengikuti teriakannya, mayoritas orang datang ke sisinya. Hanya tiga orang yang terus mengelilingi Long Chen, dan salah satunya adalah Xiao Gu. Xiao Gu, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Xiao Ling merosot. Xiao Gu ini menjadi semakin tak terkendali. Dia jelas menentangnya. Huff, apakah kamu sudah melupakan aturan leluhur kita? Penjajah adalah musuh yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Apakah Anda berencana untuk melanggar aturan leluhur? Teriak Xiao Gu. Dia tidak berniat menyerah. Serangan Long Chen barusan telah mempermalukannya. Meskipun Long Chen telah menyelamatkannya, Xiao Gu tidak berterima kasih. Dia masih ingin bekerja sama dengan semua orang untuk membunuhnya. Long Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya menonton. Jika ada dari mereka yang berani menyerang, dia akan membunuh mereka tidak peduli apa yang dikatakan orang. Dia pasti tidak bisa memanjakan orang-orang seperti itu. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku aturannya. Dia menyelamatkan Xiao Fei dan Xiao Yu, jadi dia adalah dermawan suku Xiao kami. Melupakan rasa syukur juga dilarang menurut ajaran leluhur. Masalah ini tidak dapat saya tangani, juga tidak dapat ditangani oleh Anda. Pemimpin suku secara alami akan membuat keputusan. Sekarang, kita harus kembali secepat mungkin. Jangan membuatku memusuhimu. Ekspresi Xiao Ling menjadi semakin tegas. Posisinya jelas tertinggi di sini. Huff. Xiao Gu mendengus dan mundur bersama dua orang lainnya. Tapi dia masih mengawasi Long Chen. Kamu Long Chen. Ekspresi Xiao Ling menjadi sedikit lebih lembut. Tidak perlu membuang waktu. Saya hanya menyelamatkan mereka karena saya melihat bahwa mereka tidak meninggalkan satu sama lain bahkan dalam menghadapi kematian. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya melakukan apapun yang saya inginkan. Sekarang, saya ingin pergi karena ada banyak hal yang harus saya lakukan. Saya benar-benar tidak ingin menonton pertarungan internal melodramatis Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Kakak Long Chen, jangan pergi. Ikuti kami kembali ke suku agar kami bisa berterima kasih. Kata Xiao Yu dengan tulus, menarik lengan bajunya. Saya menghargai pikiran itu, tapi tidak perlu. Aku benar-benar ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Long Chen dengan sopan melepaskan diri dari cengkramannya. Melihat Long Chen menolak untuk kembali bersama mereka, Xiao Yu dan Xiao Fei sedikit kecewa. Xiao Gu tiba-tiba mencibir, aku hanya tahu dia harus licik terhadap kalian berdua. Dia takut ketahuan, jadi dia tidak berani datang. Petik 2. Tinggalkan provokasi dangkalmu untuk anak-anak. Memalukan untuk dilihat, balas Long Chen. Seperti yang diharapkan, dimanapun ada orang, pasti ada idiot. Long Chen, aku bisa menggunakan kepalaku untuk menjamin keselamatanmu. Suku Xiao kami memiliki harga diri sendiri, dan kami pasti tidak akan menyakiti seseorang yang telah membantu kami. Selain itu, saya percaya bahwa Anda datang ke jalan abadi untuk mencari peluang. Nah, siapa yang lebih memahami jalan abadi daripada kita, orang-orang yang tinggal di sini? Kata Xiao Ling. Long Chen tergerak oleh itu. Itu benar. Peta yang dia peroleh adalah sesuatu yang diciptakan dari generasi ke generasi ahli yang telah memasuki jalan abadi. Tapi penduduk asli ini telah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pasti harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tempat ini. Jika mereka memberitahu dia beberapa lokasi rahasia yang bagus, bukankah dia akan mendapat untung besar? Tapi dia masih agak ragu. Jika mereka tidak memiliki niat baik, bukankah dia akan mengirim dirinya ke sarang harimau? Namun, melihat tatapan penuh harap Xiao Fei dan Xiao Yu, serta sikap lurus Xiao Ling, sepertinya mereka bisa dipercaya. Yah, selama dia mengabaikan si idiot Xiao Gu itu, mereka sepertinya bisa dipercaya. Sepertinya sangat sulit untuk menolak keramahan. Jika saya terus menolak, saya akan menjadi seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Long Chen tersenyum. Meski agak berisiko, dia memercayai intuisinya. Orang yang tidak takut mati biasanya lebih bisa dipercaya. Bagus, kakak Long, begitu kita kembali ke suku, aku akan mentraktirmu anggur, Xiao Fei tertawa penuh semangat. Meski ukurannya tidak lagi kecil, sikapnya masih cukup kekanak-kanakan. Hanya Xiao Gu yang memandang Long Chen dengan sedikit jijik setelah melihatnya setuju. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Mereka melintasi tujuh blok. Long Chen tidak merasakan apa-apa, tetapi aura Xiao Fei dan yang lainnya mulai tumbuh saat lingkaran cahaya di sekitar tubuh mereka memudar. Hahaha, kami akhirnya lolos dari penindasan terkutuk itu. Long Chen, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa sekarang aku bisa menghancurkanmu dengan satu kepalan tangan? Xiao Gu tiba-tiba tertawa dan menunjuk Long Chen. Xiao Gu, Long Chen adalah tamu kita. Jika kamu berani bersikap kasar lagi, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Teriak Xiao Ling. Bukan hanya Xiao Ling yang marah sekarang. Para ahli lainnya juga tidak puas. Salah satu dari si ekspansion Celestial selainnya dengan dingin berkata, Xiao Gu, perhatikan statusmu. Jangan pergi terlalu jauh. Petik 2. Xiao Qiang, tampaknya dengan kekuatan mid si ekspansion Anda, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengkritik saya, ejek Xiao Gu. Tapi dia tidak terus mempersulit Long Chen. Dia terus bepergian dengan mereka. Mungkin dia merasa sedikit menyesal, tapi Xiao Ling mengambil inisiatif untuk berkata, semua penduduk asli biasanya baik-baik saja dan tidak akan mengalami penindasan kecuali mungkin di beberapa daerah percobaan. Tapi ketika jalan abadi terbuka, hukum jalan abadi berubah. Selain di dekat tanah air kami di mana kami memiliki formasi khusus, kami akan menerima penindasan yang hebat. Petik 2. Long Chen mengangguk. Dia tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu. Meskipun dia telah menebaknya sedikit sebelumnya, karena Xiao Ling begitu tulus, sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat untuk datang. Mereka sekali lagi maju beberapa saat ketika Xiao Ling tiba-tiba berhenti dan meminta maaf. Long Chen, maafkan aku, tapi sisanya adalah rahasia suku kita. Mohon kenakan penutup mata ini. Itu akan mengisolasi akal surgawi Anda. Saya harap Anda dapat memahami mengapa kami perlu melakukan ini. Petik 2. Long Chen memandang Xiao Fei dan Xiao Yu. Mereka mengangguk, jadi dia tersenyum dan menerima penutup mata. Karena dia telah memilih untuk mempercayai mereka, dia akan mempercayai mereka sampai akhir. Penutup mata ini memiliki rune aneh untuk memblokir indra surgawi, tetapi mereka tidak menyadari seberapa kuat persepsi spiritualnya. Dengan kekuatan spiritualnya yang besar, penutup mata ini tidak dapat sepenuhnya memblokir akal surgawi. Hanya mengandalkan sedikit kekuatan spiritual yang bisa lolos, Long Chen bisa melihat semuanya. Setelah dua blok lagi, sekelompok orang baru muncul. Setelah melihat Long Chen, mereka tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, formasi transportasi muncul. Setelah diaktifkan, Long Chen menemukan bahwa dia telah muncul di dalam suku besar. Bab 793. Penutup mata dibuka. Meskipun Long Chen telah melihat semuanya, dia masih berakting dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ini adalah padang rumput yang datar, dan rumput zamrut menyebar jauh ke cakrawala. Ada beberapa tenda besar di kejauhan, tampak seperti bintang-bintang yang bertaburan di sekitar alun-alun besar. Di tengah padang rumput ada altar kuno. Sebelum Long Chen bisa memeriksa altar itu, sekelompok besar ahli mengelilinginya. Ada ratusan dari mereka, dan mereka semua adalah Celestial. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah Celestial baru saja muncul dari tanah di sini? Tampaknya setiap anggota suku Xiao adalah Celestial. Di dunia luar, di antara satu juta pembudidaya, bahkan mungkin tidak ada satu Celestial. Tapi di sini, mereka semua adalah Celestial. Seorang penyerbu, orang-orang ini semua memelototi Long Chen, sepertinya ingin menggigitnya sampai mati. Sepertinya dia adalah orang yang telah membunuh ayah mereka. Penatua ketujuh, jangan terburu. Aku akan mengajaknya menemui pemimpin suku tua itu, kata Xiao Ling. Sepertinya status Xiao Ling di antara orang-orang ini agak istimewa. Meskipun penatua itu tidak senang, dia masih menganggup ke satu orang. Orang itu segera bergegas pergi. Ditatap oleh ratusan mata seperti pisau sangat tidak nyaman. Long Chen bahkan mulai merasa menyesal telah datang. Jangan gugup. Paman-paman ini sebenarnya semua orang baik. Mereka hanya memiliki banyak permusuhan dengan penjajah. Kamu berbeda. Xiao Fei menghibur Long Chen. Huff. Apa bedanya dia? Penjajah semuanya kejam dan tidak tahu malu. Setiap kali mereka datang, mereka akan menjalani pembantaian kita. Apa yang anda anak-anak pahami? Teriak seorang pria dari kerumunan. Tatapan Xiao Gu tiba-tiba terfokus pada pria itu. Dia memberinya pandangan tertentu, dan orang itu segera mengerti. Dia melepas sepatu botnya dan melemparkannya ke Long Chen. Aku akan mengalahkanmu penjajah sialan sampai mati. Oh. Ekspresi Long Chen tenggelam. Dia pasti tidak bisa menahan penghinaan seperti itu. Bahkan di depan musuh yang kuat, dia tidak bisa menahannya. Dia baru saja akan mengambil pedangnya, tapi Xiao Ling bahkan lebih cepat darinya. Dia menangkap sepatu bot itu dan dengan kejam melemparkannya kembali ke wajah orang itu. Xiao Ming, kapan kamu menjadi anjing orang lain? Seseorang melihatmu, dan kamu pergi untuk menggigit seseorang. Teriak Xiao Ling dengan marah. Orang itu tidak menyangka kalau Xiao Ling benar-benar akan ikut campur. Akibatnya, bagian bawah sepatu botnya dipukul, dan baunya membuatnya hampir pingsan. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa dia baru saja menerobos gerbang neraka. Jika bukan karena Xiao Ling, dia pasti sudah mati. Xiao Ling, kau akan melawan anggota sukumu sendiri untuk menjadi penyerbu. Di mana letak kesetiaan anda? Xiao Gu secara khusus menunggu saat ini. Dia akhirnya benar. Pergilah. Petik 2. Oh. Long Chen benar-benar tidak bisa terus menonton lagi dan mengirimkan tamparan. Wajah persegi Xiao Gu terlihat sempurna. Xiao Gu menembak seperti bola meriam. Orang-orang mencoba menangkapnya, tetapi tamparan Long Chen tidak membuat mereka memiliki kemampuan untuk membantu. Meskipun orang-orang ini adalah Celestial, mereka tidak memanggil Rune Dao Surgawi mereka. Itu membuat kekuatan mereka terbatas, dan akibatnya, Xiao Gu menghancurkan mereka. Bahkan Xiao Ling tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen akan begitu berani untuk menyerang Xiao Gu di sini. Dia bisa menyerang seseorang karena ini adalah sukunya. Apapun yang terjadi, mereka bisa membicarakannya nanti. Tapi Long Chen adalah orang luar. Orang-orang sudah membencinya. Sekarang, dia benar-benar memprovokasi bencana. Seperti yang diharapkan, meskipun dia berteriak, semua orang dengan marah menyerang Long Chen. Xiao Fei dan Xiao Yu sama-sama tercengang. Mereka tidak pernah mengharapkan masalah mencapai titik ini. Long Chen mendengus. Pedang sudah ada di tangannya. Meskipun ini tidak berjalan sesuai rencana, tidak mungkin baginya untuk menerima penghinaan seperti itu. Satu-satunya cara dia bisa menerima hal seperti itu adalah jika dia sudah mati. Melihat niat membunuh memadat di sekitar Long Chen, Xiao Fei dan Xiao Yu menjadi pucat karena ketakutan. Berhenti. Petik 2. Teriakan terdengar. Itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu mendominasi. Itu adalah teriakan yang sangat bermartabat. Tapi teriakan inilah yang menyebabkan mereka semua berhenti. Seketika, itu menjadi sangat sunyi sehingga mungkin untuk mendengar tetesan pin. Orang muda harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran. Kesombongan akan mendatangkan iri hati, amarah akan membawa amarah, dan tidak mungkin membuat keputusan yang benar jika diliputi oleh amarah. Sudah berapa kali aku mengatakan ini padamu, tapi kamu masih belum dewasa sama sekali. Dua tetua berjalan. Mereka berdua berambut putih dan keriput. Tapi tubuh mereka masih tinggi dan lurus seperti pohon aras kuno. Salah satunya sedang memegang tongkat kayu hitam. Tidak ada sedikitpun fluktuasi yang datang darinya, tapi dia mengeluarkan tekanan seperti gunung. Tetua lainnya berjalan di belakangnya. Matanya benar-benar putih. Dia tidak punya murid sama sekali. Pemimpin suku tua. Semua orang buru-buru membungkuk. Penatua pembawa tongkat itu mengangguk. Melihat Longchen, kejutan melintas di matanya yang keruh. Tetapi mereka dengan cepat kembali tenang. Pemimpin suku, yang terjadi adalah, Xiao Ling dengan tergesa-gesa mulai menjelaskan tentang bagaimana Longchen telah menyelamatkan Xiao Fei dan Xiao Yu, dan bahkan membantu mereka menemukan nektar lili laba-laba merah bintang tujuh. Setelah mendengar ceritanya, tetua itu menganggup dan menghibur Xiao Ling yang sedikit gelisah. Anak yang baik. Anda tidak kalah dengan pria manapun dalam hal perilaku Anda. Apakah suku Xiao kita memiliki orang kecil yang tidak tahu bagaimana membalas rasa terima kasih? Petik 2. Melihat pemimpin suku tua itu tidak marah dan benar-benar memujinya, Xiao Ling merasa lega. Dia buru-buru berkata, Longchen, ini adalah pemimpin suku kami yang lama. Petik 2. Salam, senior. Longchen menangkupkan tangannya dan membungkus sedikit ke arah orang ini. Banyak terima kasih telah membantu orang-orang suku Xiao saya. Orang tua ini akan mengingat kebaikan ini, kata pemimpin suku. Karena dia semakin dekat, Longchen sekarang melihat udara kematian di sekitar tetua itu. Umur panjangnya jelas mendekati akhir. Dia mungkin jatuh kapan saja. Ini adalah sesuatu yang dia lihat hanya karena kemahirannya dalam Pildao. Anda memiliki visi yang bagus. Aku masih punya urusan yang harus ditangani sebelum aku bisa pergi. Pemimpin suku tua melihat ekspresi kaget Longchen dan tersenyum. Tapi menoleh untuk melihat orang-orangnya, senyumnya menghilang dan dia dengan dingin berkata, Xiao Fei, sebagai pemimpin suku di masa depan, bagaimana kamu bisa begitu terburu-buru pergi keluar selama waktu berbahaya seperti itu? Kamu membuat Xiao Ling pergi mencarimu dengan begitu banyak orang. Apakah Anda menyadari bahwa tindakan Anda membawa bahaya bagi mereka semua? Petik 2. Menjelang akhir, suaranya menjadi teriakan sedingin es. Tindakan Xiao Fei jelas membuatnya marah. Semua orang terdiam sesaat, tidak berani mengatakan apapun. Tapi Xiao Gu memiliki senyum yang sulit terlihat di wajahnya. Xiao Fei berlutut di tanah, tetapi dia dengan keras kepala berkata, Pemimpin suku tua, saya tidak ingin menjadi ahli waris suku, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk itu. Anda bisa menyebut saya egois. Anda bisa mengatakan saya tidak tahu bagaimana menangani sesuatu. Aku, Xiao Fei, menerima hukumanku. Petik 2. Xiao Fei tidak mengaku apapun, dia juga tidak mencoba menjelaskan, dia juga tidak repot-repot meminta keringanan hukuman. Matanya benar-benar tenang saat dia melihat pemimpin suku tua itu. Kamu, pemimpin suku tua itu memandang Xiao Fei yang keras kepala dan tidak tahu harus berbuat apa. Di matanya, Xiao Fei terlihat terlalu mirip dengan almarhum ayahnya. Pemimpin suku tua, meskipun Xiao Fei impulsif, dia memiliki niat baik. Sekarang, kami telah mendapatkan nektar lili laba-laba merah bintang tujuh, dan suku Xiao tidak menderita kerugian apapun. Yang terbaik adalah memiliki jasa membatalkan hukuman, kata salah satu tetua suku. Dia hanya beruntung kali ini. Membuat rekan-rekannya mengambil risiko kematian hanya karena keinginan egois adalah sifat yang tidak cocok untuk seorang pemimpin. Jika suku kita membiarkan orang seperti itu memimpin kita, bukankah itu akan membuat kita takut? Berapa banyak dari kita yang bisa menerima hal seperti itu? Xiao Gu adalah orang pertama yang membalas. Pada saat yang sama, ada juga beberapa murid muda lainnya yang menonjol. Mereka jelas tidak menyukai Xiao Fei. Itu karena Xiao Fei tidak terlalu kuat. Dia hanya bisa dihitung sebagai rata-rata dalam generasinya. Itu tidak cukup untuk meyakinkan mereka. Dengan banyaknya jawaban dari orang-orang ini, Xiao Ling ingin mengatakan sesuatu, tapi apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Sebagai pemimpin suku, syarat pertama adalah kekuatan yang meyakinkan setiap orang bahwa mereka harus menjadi sosok nomor satu. Persyaratan terpenting berikutnya adalah menjadi tenang, mantap, dan berpengalaman. Xiao Fei tidak memenuhi salah satu dari persyaratan itu. Xiao Yu juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingin memohon keringanan hukuman, namun dia tahu hal itu tidak akan berguna. Touch. Petik 2. Saat beberapa orang melontarkan cacimaki, terdengar suara kekek. Semua orang melihat ke arah sumber cekikikan itu. Itu dari Longchen. Apa yang kamu cekikikan? Amarah Xiao Gu. Tentu saja, aku mencibir tentang kalian, idiot. Saya paling meremehkan Anda orang suci munafik. Ejek Longchen. Menurutmu apa yang sedang kamu bicarakan? Ini adalah masalah suku Xiao kami. Penyerbu sepertimu tidak punya hak untuk bicara. Teriak Xiao Gu, niat membunuh meletus darinya. Dapat dikatakan bahwa setelah Longchen menamparkan wajahnya, kebenciannya padanya telah diukir di tulangnya dan terukir di dalam hatinya. Suku Xiao Anda. Jadi, Anda tahu bahwa Anda adalah anggota suku Xiao. Saya benar-benar berpikir bahwa Anda adalah penyerbu. Untuk ingin mengalahkan orang-orang Anda sendiri hingga diambang kematian untuk kesalahan sekecil apapun, orang-orang suku Xiao Anda benar-benar tahu cara bermain-main. Saya harus mengatakan, kulit Anda bahkan lebih tebal dari saya. Ejek Longchen. Kamu, amarah Xiao Gu. Teman muda, apakah kamu punya saran? Tanya pemimpin suku tua itu dengan sopan. Kamu ingin mendengarnya? Tanya Longchen. Tentu saja. Petik 2. Baik-baik saja maka. Maka saya akan membahas ini dengan Anda dengan benar. Longchen berjalan ke arah Xiao Fei di depan tatapan semua orang. Bab 794 banding 794. Melihat Longchen menonjol, Xiao Yu merasa bersyukur sekaligus takut. Tidak disangka orang yang akan berbicara untuk Xiao Fei adalah orang luar. Xiao Ling memiliki ekspresi yang rumit. Longchen adalah orang pertama dari dunia luar yang diizinkan memasuki suku Xiao dalam semua sejarah. Dia tidak tahu lagi apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Kakak Longchen, Xiao Fei tertegun. Bangunlah saat kamu berbicara. Longchen tiba di depan Xiao Fei. Saya melakukan kesalahan. Saya harus dihukum. Petik 2. Kesalahan. Kesalahan apa? Tanya Longchen. Awalnya, saya pikir Anda adalah seorang pria. Itulah satu-satunya alasan saya menyelamatkan Anda. Tetapi sekarang saya menemukan bahwa Anda adalah seorang pengecut. Anda benar-benar mengecewakan saya. Petik 2. Aku bukan pengecut. Seru Xiao Fei. Apa kamu mengira bahwa hanya karena kamu bisa bertarung melawan musuh tanpa takut mati, kamu bukanlah seorang pengecut? Apakah Anda mengira bahwa hanya karena Anda tidak meninggalkan rekan Anda, Anda bukanlah seorang pengecut? Tapi Anda mengatakan keputusan Anda salah hanya karena seseorang mengkritik Anda. Bagaimana Anda tidak pengecut? Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk mengumpulkan nektar lili laba-laba merah bintang tujuh untuk menyelamatkan seseorang. Anda tidak tahan melihat seseorang yang dekat dengan Anda menderita rasa sakit karena jiwa mereka terkoyak. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda harus memilih lagi, apakah Anda akan melakukannya lagi? Tanya Long Chen. Xiao Fei tertegun, tapi kemudian dia mengangguk. Selama aku bisa menghentikan bibiking dari penderitaan rasa sakit itu, bahkan jika aku harus mati, aku akan rela. Jika saya harus memilih lagi, saya akan membuat keputusan yang sama. Petik 2. Keributan meletus. Tidak disangka Xiao Fei sebenarnya sangat keras kepala. Dia tidak merasa menyesal. Xiao Fei, kamu adalah calon pemimpin suku. Jika Anda mengabaikan gambaran besarnya, Anda akan membawa bahaya bagi seluruh suku Xiao. Anda tidak cocok untuk memimpin suku, kata pemimpin suku tua itu. Xiao Fei berteriak, aku tidak pernah ingin memimpin suku. Saya tidak punya ambisi atau tujuan yang bagus. Sejak ayahku meninggal, kalian semua mulai meremehkanku. Satu-satunya yang selalu menjagaku adalah bibiking. Tetapi kalian semua memperlakukan saya sebagai alat yang harus berkultivasi habis-habisan setiap hari. Sudah sepuluh tahun, aku sudah lama merasa muak. Jika bukan karena bibiking selalu menjagaku, menyemangatiku, aku sudah lama gila karenamu. Hanya karena ayah saya adalah pemimpin suku, mengapa saya harus menjadi pemimpin suku berikutnya? Apakah Anda pernah bertanya apakah saya mau? Apakah Anda pernah bertanya apa yang saya inginkan? Saya hanya seorang kultivator biasa. Haruskah Anda memaksa ayam menjadi elang? Kamu orang yang egois. Tahukah Anda bagaimana rasanya berkultivasi habis-habisan tetapi tetap dijauhkan oleh teman-teman Anda? Tahukah Anda berapa kali saya berpikir untuk bunuh diri? Ada begitu banyak jenius di suku itu. Pilih salah satunya. Mengapa harus saya, hanya bibiking yang mengerti saya, melindungi saya, dan mencintai saya? Jika aku ingin mati untuknya, apa hubungannya denganmu? Jika saya mati, maka saya mati. Apakah saya meminta Anda untuk menyelamatkan saya? Saya hanya ingin menyelamatkan bibiking. Saya hanya ingin dia tidak menderita. Jika saya harus mati, saya akan rela. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Xiao Fei menjadi semakin emosional saat dia berbicara. Menjelang akhir, keluhan bertahun-tahun mulai tumpah. Semua orang diam. Sepuluh tahun yang lalu, Xiao Fei baru saja masih kecil. Memikirkan bagaimana semua orang memandangnya dengan kekecewaan dan kebencian seperti dia tidak meningkat, itu benar-benar sedikit tidak adil. Tapi cara lain apa yang ada di sana? Dia adalah putra pemimpin suku. Awalnya, pemimpin suku tua sudah menyerahkan posisinya. Tapi kemudian pemimpin suku yang baru tewas dalam pertempuran. Maka pemimpin suku tua itu tidak punya pilihan selain mengambil mantel lagi. Itulah mengapa semua orang memanggilnya pemimpin suku tua, bukan pemimpin suku. Long Chen menepuk bahu Xiao Fei. Tapi, seorang pria harus jantan. Apa yang kamu tangisi? Menangis adalah untuk yang lemah. Yang kuat adalah orang yang membuat orang lain menangis. Sejak Anda terlahir sebagai laki-laki, Anda harus memahami bahwa Anda dilahirkan untuk menjadi pria yang mampu menopang langit dan bumi. Penderitaan dan kesedihan adalah cobaanmu. Hanya setelah Anda melewati pencobaan itu Anda dapat menjadi kuat. Orang yang lemah tidak menjadi kuat hanya karena mereka menginginkannya. Mereka harus punya alasan untuk menjadi lebih kuat. Singkirkan hal-hal yang ada di mata Anda. Jangan mulai menangis karena sedikit keluhan. Anda seorang pria. Keluhan harus dimasukkan ke dalam. Petik 2 Ya, kakak laki-laki Long Chen. Aku akan mendengarkanmu. Xiao Fei menyeka air matanya dan berdiri. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, memiliki Long Chen di sisinya memberinya kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Dia percaya bahwa kata-kata Long Chen benar. Long Chen pasti tidak akan menipunya. Pada saat ini, ahli suku Xiao semua diam. Semakin banyak orang mulai berjalan keluar dari pedalaman suku Xiao. Mereka mengepung mereka dengan erat. Long Chen memandang orang-orang itu dan berkata, Xiao Fei masih anak-anak. Meskipun saya tidak yakin mengapa Anda semua mendorongnya begitu keras, jika tebakan saya benar, tubuhnya pasti istimewa. Dia harus memiliki potensi yang sangat besar, itulah mengapa Anda mendorongnya menjadi pemimpin suku Anda. Petik 2 Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Banyak dari mereka yang terkejut, tidak mengerti apa yang dia katakan. Mereka berpaling untuk melihat pemimpin suku tua dan sesepuh. Pemimpin suku tua itu mengangguk sedikit. Iya, Xiao Fei memiliki energi yang sangat besar dalam dirinya. Setelah diaktifkan, pencapaiannya kemungkinan besar akan melampaui pemimpin suku sebelumnya. Dia akan menjadi ahli terkuat yang lahir dari suku Xiao kami sejak jalan abadi di Segel. Sayangnya, dia mendesah. Sesepuh lainnya juga muram. Mereka secara alami memiliki masalah rahasia mereka sendiri untuk memaksa Xiao Fei bekerja begitu keras. Saat ini, Xiao Fei hanyalah peringkat 1 Celestial. Jika dia tidak dapat bangkit sebagai Celestial Peringkat 3 pada saat dia berusia 16 tahun, dia akan selamanya menjadi peringkat 1 Celestial. Di dalam jalan abadi, ada sisaki spiritual dari era abadi. Anak-anak di sini secara otomatis akan terbangun sebagai Celestial pada saat mereka berusia 9 tahun. Tapi biasanya, mereka hanya akan menjadi Celestial Peringkat 1. Di antara 10 ribu orang, mungkin hanya satu orang yang akan terbangun sebagai Peringkat 2 Celestial. Adapun ayah Xiao Fei, dia adalah Celestial Peringkat 3 yang menakutkan. Xiao Fei adalah anak satu-satunya, dan di dalam tubuhnya mengalir darah ayahnya. Energi menakutkan tersembunyi di dalam dirinya, dan setelah diaktifkan, dia juga akan menjadi Celestial Peringkat 3. Peringkat ketiga adalah batasan bagi masyarakat adat ini. Mereka menderita di bawah hukum jalan abadi, sehingga mereka tidak dapat menembus ke Peringkat keempat. Tapi seiring berjalannya waktu, Xiao Fei semakin tua, dan masih belum ada tanda-tanda kebangkitannya. Energi di dalam dirinya tidak aktif. Itu membuat para petinggi suku sangat khawatir. Jadi mereka semakin meningkatkan tekanan pada Xiao Fei. Mereka berharap dia akan membangkitkan energi itu di bawah tekanan mereka. Sekarang, Xiao Fei sudah berusia 15 tahun. Mereka tidak lagi berharap dia bisa bangun sebagai Celestial Peringkat 3. Hanya menjadi Peringkat 2 Celestial akan membuat mereka bahagia. Sebenarnya, semua sesepu ini sangat peduli pada Xiao Fei. Itulah mengapa mereka sangat marah sehingga Xiao Fei tiba-tiba menghilang untuk pergi mengumpulkan nektar lili laba-laba merah bintang 7 pada saat seperti itu. Mereka takut akan sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Karena kamu tidak ingin menjadi pemimpin suku masa depan, maka baiklah. Pemimpin suku tua hadir, ayo pilih penerus baru, kata Xiao Gu tiba-tiba. Niatnya jelas. Di antara generasi junior, dia yang terkuat. Meskipun mereka semua adalah Celestial Peringkat 1, satu-satunya yang bisa sedikit menekannya adalah Xiao Ling. Namun tidak ada presiden pemimpin suku perempuan di suku Xiao. Tidak perlu itu. Anda tidak memiliki kualifikasi, kata Long Chen dengan nada meremehkan. Omong kosong apa, bagaimana saya tidak memenuhi syarat. Amarah Xiao Gu. Pertama, Anda tidak sabar, pemarah, dan tirani. Anda suka berperilaku sesuai dengan temperamen Anda, yang merupakan gaya tipikal seorang tiran. Kedua, Anda egois dan apatis terhadap orang lain. Xiao Fei adalah putra pemimpin suku generasi terakhir. Bahkan pemimpin suku yang lama mengatakan bahwa pemimpin suku sebelumnya tewas dalam pertempuran. Xiao Fei sangat menyedihkan, tapi kamu masih memukulnya saat dia jatuh, memperjuangkan posisinya. Ketiga, seorang pemimpin suku harus memiliki hati yang baik hati, hati untuk suku, hati untuk melindungi suku sampai mati. Xiao Fei rela membuang nyawanya untuk keluarganya. Apakah Anda memiliki keberanian itu? Keempat, dan ini yang paling penting, kamu tidak cukup kuat. Dibandingkan dengan Xiao Fei, kamu sangat kurang. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tiga poin pertama dikatakan dengan baik. Semua orang menganggup di dalam, merasa bahwa kata-kata Long Chen benar. Tapi poin terakhirnya diragukan. Xiao Gu adalah ahli ekspansi laut yang terlambat, dan dia adalah peringkat satu celestial. Selain itu, kekuatan tempurnya juga luar biasa. Apakah Long Chen mundur dengan mengatakan Xiao Gu lebih lemah dari Xiao Fei? Pemimpin suku tua itu diam. Dia hanya menonton dengan tenang. Adapun tetua bermata putih di sisinya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal. Matanya bahkan tidak bergerak, seolah-olah dia benar-benar buta. Omong kosong, bagaimana saya bisa lebih lemah dari dia? Jika kamu tidak bisa menerimanya, maka ayo bertengkar sekarang. Yang kalah tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin suku. Ejek Xiao Gu. Kata-katanya cukup cerdas. Tidak terlalu realistis baginya untuk menyarankan agar dia menjadi pemimpin suku hanya karena dia menang. Tapi begitu dia menyingkirkan Xiao Fei dari kompetisi, maka tidak ada orang lain yang lebih berkualitas darinya di generasi junior. Posisi pemimpin suku akan tetap menjadi miliknya. Selain itu, saran ini tidak dapat ditolak. Saya tidak pernah ingin menjadi pemimpin suku. Jika Anda menginginkan posisi itu, Anda dapat mengambilnya. Aku, kata Xiao Fei. Adik kecil, kali ini kamu salah. Posisi pemimpin suku seperti buah persik. Bahkan jika Anda tidak memakannya, Anda bisa memberikannya kepada orang lain. Itu disebut kemurahan hati. Tetapi jika seseorang ingin merebutnya dari Anda sebelum Anda menawarkan, maka rasanya berubah. Maka itu bukan kemurahan hati, tapi kepengecutan. Selain itu, bahkan jika bukan untuk orang lain, saya yakin BB King Anda juga memiliki harapan besar untuk Anda. Dia pasti telah menantikan hari saat Anda menggantikan posisi pemimpin suku dan membawa sukunya menuju kejayaan, kata Long Chen. Ketika Long Chen menyebut Xiao Qing, mata Xiao Fei memerah. Dia jelas sangat peduli pada BB King. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Baik, aku akan berusaha sekuat tenaga. Petik 2 Xiao Fei berjalan ke arah Xiao Gu, dipenuhi dengan niat bertempur, mengejutkan semua orang. Untuk Xiao Fei melawan Xiao Gu hanya meminta untuk dipermalukan. Hahaha, bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang akan kamu gunakan untuk melawan saya habis-habisan, Xiao Gu tertawa. Xiao Fei baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia ditahan oleh Long Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan melawan dia. Untuk BB King, aku akan menjadi pemimpin suku, kata Xiao Fei. Apa gunanya? Anda tidak bisa mengalahkannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Xiao Fei bingung. Baru saja, bukankah dia mendorongnya? Mengapa dia menuangkan air es ke atasnya sekarang? Long Chen tidak mau repot-repot berbicara lagi kepada anak itu. Kepada Xiao Gu, dia berkata, Sepertinya kamu tidak mengerti apa yang aku maksud ketika aku mengatakan bahwa kamu lebih lemah darinya. Di dunia ini, ada dua jenis kekuatan. Satu adalah kekuatanmu sendiri, dan satu lagi adalah kekuatan luar. Kekuatan Xiao Fei sendiri tidak sebesar milikmu, tapi dia memiliki kekuatan luar. Kekuatan luar, tanya Xiao Gu yang bingung. Hei hei, kekuatan luar itu adalah aku. Long Chen dengan malas tersenyum dan menepuk dadanya. Bab 795 Tidak diketahui apakah itu karena suku Xiao telah lama diisolasi dari dunia luar, tetapi mereka tidak benar-benar memahami kata-kata Long Chen. Long Chen melanjutkan, Xiao Fei adalah salah satu dari kalian penduduk asli, dan kalian semua adalah musuh bebuyutan kami, orang luar. Tapi keberaniannya untuk bertarung dan tidak meninggalkan rekannya saat dikejar membuatnya kagum. Jadi saya membantunya, dan dia menjadi saudara saya. Ketika adik laki-laki saya mengalami kesulitan, sebagai kakak laki-laki, saya tentu tidak bisa hanya menonton. Jadi, saya akan menggantikan Xiao Fei dalam pertempuran ini. Saya yakin Anda tidak punya masalah dengan itu, kan saudara? Petik 2 Kakak Long Chen, Xiao Fei tidak menyangka Long Chen akan menjaganya begitu banyak. Matanya memerah. Di seluruh klan Xiao, hanya ada sedikit orang yang akan memperlakukannya dengan baik. Jangan melakukan hal yang memalukan. Laki-laki seharusnya laki-laki. Saya membantu Anda karena Anda mengingatkan saya pada diri saya yang lebih muda. Namun, situasi saya 10 kali lebih buruk dari Anda. Saya dapat membantu Anda sekali, tetapi lain kali, Anda harus membantu diri sendiri. Pria hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Long Chen menepuk pundak Xiao Fei. Melihat Xiao Fei, Long Chen merasa seperti sedang melihat kembali ke dirinya yang lebih muda. Meskipun usia mereka sedikit berbeda, tingkat penderitaannya yang menyedihkan serupa dengan dirinya. Satu didorong oleh keluarganya, dan satu didorong oleh lingkungannya. Perasaan itu seperti mereka adalah seekor anjing yang terjebak di sebuah gang. Perasaan tidak memiliki jalan keluar semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Hahaha, baiklah. Aku sudah lama menganggapmu tidak disukai. Karena kamu ingin mengambil tempat Xiao Fei, pergilah ke sini. Xiao Gu tertawa. Cahaya jahat bersinar di matanya. Sebelumnya, tamparan Long Chen hampir menghancurkan seluruh kepalanya. Rasa sakit itu satu hal, tapi penghinaan itu bisa membuat seseorang gila. Ketika Long Chen pertama kali mengembangkan seni menamparkan wajah surgawi, dia tidak membuatnya dengan niat membunuh orang. Itu adalah langkah khusus untuk menghadapi orang-orang sombong yang suka berkultivasi dengan merendahkan orang lain. Setelah sekian lama, itu telah mencapai tingkat dewa. Kekuatan membunuhnya tidak terletak pada rasa sakit fisik, tetapi dalam menghancurkan hati yang sombong itu. Long Chen tidak akan dengan mudah menampilkan seni menamparkan wajah ini untuk digunakan melawan sembarang orang, tetapi beberapa orang terlalu penuh kebencian. Long Chen bahkan tidak bisa menahan diri. Jangan, Long Chen. Xiao Gu adalah ahli ekspansi laut yang terlambat, dan dia dapat melepaskan kekuatan penuhnya di sini. Dia benar-benar berbeda dari saat kamu pertama kali bertemu dengannya, Xiao Ling memperingatkan. Long Chen tersenyum sedikit ke arahnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan kemudian berbalik ke arah pemimpin suku tua. Maukah kau mengizinkanku menggantikan Xiao Fei untuk bertarung? Pemimpin suku tua itu ragu-ragu. Bagi orang luar untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini sangatlah tidak pantas. Dia telah menyelamatkan Xiao Fei dan Xiao Yu, dan jika dia terluka karena ini, suku Xiao mereka akan menjadi orang yang membalas rasa terima kasih dengan permusuhan. Dia baru saja akan membuka mulutnya ketika tetua bermata putih itu berkata, orang muda bisa bermain-main dengan diri mereka sendiri. Petik 2. Pemimpin suku tua tidak lagi ragu-ragu mendengar itu. Kalau begitu mari kita bertukar lokasi. Ini bukan tempat yang tepat untuk bertengkar. Petik 2. Dengan sangat cepat, Long Chen menemukan dirinya dibawa ke tempat yang luas. Itu adalah tanah yang sangat sederhana dan biasa, tapi itu pasti cukup jauh. Dia bisa bertarung sepuasnya di sini. Melihat Long Chen, pemimpin suku tua itu tersenyum pahit kepada sesepuh di sampingnya. Kakak, jangan biarkan mereka bermain-main sampai suku Xiao ku akhirnya terkenal karena tidak sopan. Saya tidak punya banyak waktu lagi, dan saya ingin bisa menghadapi leluhur di masa depan. Petik 2. Jangan khawatir, mata langit saya tidak sia-sia. Beberapa hari terakhir ini, saya merasa tidak nyaman, merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Tetapi meskipun telah menghitung dengan cermat, saya tidak belajar apapun. Saya kemudian tiba-tiba memiliki dorongan untuk datang dan melihat Anda untuk mengenang masa lalu. Tapi sekarang orang ini sudah muncul, akhirnya saya mengerti bahwa alasan saya datang karena takdir membawa saya ke sini, kata sesepuh bermata putih itu. Pemimpin suku tua itu terkejut. Nasib membawamu ke sini. Maksud Anda? Anda telah ditarik ke dalam ini. Bukankah suku Hefeneye mengembangkan seni rahasia untuk mengintip ke surga? Bagaimana Anda bisa ditarik dalam lingkup Heavenly Tao? Petik 2. Suku Hefeneye memiliki warisan kuno. Mereka yang mengembangkan seni mata surga semua perlu untuk membutakan mata mereka sendiri. Itu karena masyarakat suku Hefeneye percaya bahwa mata adalah hal yang paling menipu orang. Hal-hal yang mereka lihat hanyalah penampakan, dan mudah untuk disesatkan. Mereka mengambil posisi penonton di dunia. Ahli suku Hefeneye dapat menentukan takdir dewa, jadi posisi mereka sangat tinggi. Tapi mereka jarang membohongi apapun untuk orang lain. Itu karena mereka menganggap diri mereka orang-orang di luar Tao Surgawi. Mereka tidak bisa ikut campur dalam urusan Tao Surgawi, atau mereka akan meminta karma. Karma itu pasti akan ada harganya. Tao Surgawi. Hei hei, semua orang mengatakan bahwa mereka mengolah dao, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu dao apa yang mereka kembangkan. Bagaimana kita bisa dengan sia-sia mendiskusikan Tao Surgawi? Suku Hefeneye saya hanyalah cabang dari nenek moyang. Teknik kultivasi yang kami miliki tidak lengkap, sehingga keterampilan kami terbatas. Anda telah melebih-lebihkan saya. Menurut pemahaman saya, melarikan diri dari Heavenly Tao seperti bidak catur yang melompat dari papan catur, hanya untuk menemukan bahwa mereka adalah bidak catur di papan catur yang lebih besar. Bidak catur ini mungkin telah melihat papan catur aslinya dengan jelas, tetapi tidak dapat melihat papan catur yang lebih besar. Jadi tidak peduli bagaimana kita berkultivasi, kita semua ada di papan catur itu. Ketika saya melihat pemuda bernama Longchen ini, saya tiba-tiba memikirkan hal tertentu. Apakah kamu masih ingat legenda itu? Tanya orang yang lebih tua. Apakah Anda berbicara tentang kata-kata yang ditinggalkan leluhur suku Hefeneye Anda sebelum naik? Tanya pemimpin suku tua itu. Tetua bermata putih itu mengangguk. Ya, tepat sebelum pemimpin suku tua itu naik, dia meninggalkan empat baris, naga berenang melalui dunia fana, yang abadi bangkit, kilat menghancurkan langit, akhir dari sepuluh dunia. Meskipun Nenek Moyang telah naik beberapa tahun yang lalu, tidak ada yang berhasil memahami arti sebenarnya di balik kata-kata terakhirnya. Nenek Moyang itu adalah seseorang yang secara pribadi menyaksikan kehancuran jalan abadi. Kata-kata terakhirnya harus memiliki arti. Lebih lanjut, legenda mengatakan bahwa leluhur sedang meramal sesuatu ketika dia dengan tergesa-gesa melafalkan kalimat itu dan benar-benar pergi. Petik 2. Pemimpin suku tua dengan tenang melafalkan, naga itu berenang melalui dunia fana, yang abadi bangkit, kilat menghancurkan langit, akhir dari sepuluh dunia. Naga berenang melalui dunia fana. Naga berenang melalui dunia fana. Long Chen. Petik 2. Pemimpin suku tua itu terkejut. Apakah kalimat itu benar-benar mengacu pada Long Chen? Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Bisa jadi itu hanya kebetulan. Tetapi ketika leluhur naik, dia sangat tergesa-gesa. Dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Bahkan setelah sekian lama, tidak ada yang mengerti artinya. Adapun Long Chen ini, memang benar dia datang entah dari mana, tapi tidak ada yang aneh. Untuk mengatakannya menurut sudut pandang suku Hefeneye saya, memahami masa lalu dari konsekuensinya itu mudah. Sulit memprediksi konsekuensi masa lalu. Ada ribuan kemungkinan. Satu perubahan bisa menghasilkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, kata sesepu bermata putih itu. Kalau begitu, apakah kamu mengatakan bahwa kedatangan Long Chen di sini adalah karena tangan takdir yang tak terlihat? Saya tidak akan berani mengatakan hal seperti itu sejak dini. Jadi kita harus terus menonton. Jika Long Chen benar-benar adalah orang yang diramalkan oleh kata-kata leluhur, maka dia juga merupakan kunci untuk memecahkan teka-teki kata-kata terakhirnya. Tetua bermata putih memandang Long Chen. Untayan merah yang tak terhitung jumlahnya mengental di dalam matanya, perlahan membentuk pupil merah. Long Chen dan Xiao Gu saling memandang. Di kejauhan, Xiao Fei dan Xiao Yu mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka gugup untuk Long Chen. Di sini, di tanah air mereka, Xiao Gu akan mampu melepaskan 100 persen kekuatannya. Xiao Ling juga khawatir. Dia tidak pernah mengharapkan hal-hal mencapai titik ini. Ini benar-benar di luar prediksinya. Dia mengira bahwa karena Long Chen telah menyelamatkan Xiao Fei dan Xiao Yu, dan terutama karena Xiao Fei adalah pemimpin suku masa depan, dia akan diberi imbalan oleh suku tersebut dengan beberapa kompensasi dan mungkin beberapa bantuan mengenai jalan abadi. Pada akhirnya, semua orang akan senang, dan suku Xiao tidak akan berhutang apapun padanya. Tapi sekarang, untuk Xiao Fei, Long Chen benar-benar melawan anggota generasi junior terkuat suku Xiao mereka. Hal-hal telah berkembang sepenuhnya di luar kendalinya. Long Chen, sekarang aku akan membalas penghinaan yang kau berikan padaku 10 kali. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Itu adalah kebanggaan suku Xiao kita, hahaha. Ejek Xiao Gu. Dalam generasinya, selain Xiao Ling, tidak ada orang lain yang bisa melawannya. Jadi dia selalu menganggap dirinya sebagai calon pemimpin suku Xiao. Itu juga mengapa dia terus-menerus menekan Xiao Fei. Adapun para petinggi, mereka diam-diam menerima tindakannya untuk memotivasi Xiao Fei dan melihat apakah dia bisa membangkitkan kekuatan latennya. Sayangnya, potensi Xiao Fei terus tertidur setelah sekian lama. Harapan mereka untuknya semakin jauh. Selama ini, Xiao Gu telah meningkatkan reputasinya di suku dan telah menjadi pemimpin generasi junior. Jadi tentu saja harga dirinya terprovokasi ketika Long Chen hampir membunuhnya. Penindasan Tao Surgawi telah melemahkannya, dan jika bukan karena teriakan Xiao Fei, dia pasti sudah mati. Itu adalah kemunduran terbesarnya. Kemudian, setelah kembali ke suku, Long Chen menamparkan wajahnya. Itu telah menghancurkan sedikitpun dari harga dirinya yang tersisa. Meskipun dia tidak bisa membunuh Long Chen dengan hadirnya pemimpin suku tua, dia sudah memikirkan semuanya. Dia benar-benar akan mempermalukan Long Chen. Dia akan membuatnya berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Cahaya jahat bersinar di matanya. Dia sudah bisa melihat pemandangan Long Chen berlutut dan memohon padanya. Hanya melihat senyum sinis Xiao Gu, Long Chen tahu persis apa yang dia pikirkan. Dia mencibir, Kamu juga bisa tenang, karena aku juga tidak akan membunuhmu. Lagi pula, aku meremehkan membunuh orang kecil sepertimu. Petik 2 Kata-katanya segera menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Dia sengaja memprovokasi Xiao Gu. Jika Xiao Gu tidak sengaja membunuhnya, maka nama suku Xiao akan tercoreng. Mengadili kematian Seperti yang diharapkan, Xiao Gu segera menjadi marah. Auranya meledak dan ruang di belakangnya bergetar. Pemandangan ilusi dari laut sejauh 30 mil muncul. Proyeksi Laut Qi Hanya Celestial yang bisa mengeluarkan proyeksi yang begitu jelas. Laut itu adalah cerminan dari Laut Qi sejatinya. Itu adalah manifestasi spesifik dari ahli ekspansi laut. Ketika kekuatan penuh mereka meletus, Laut Qi mereka juga akan melonjak, membentuk hubungan dengan langit dan bumi, memberi mereka kekuatan terbesar. Laut Qi ahli siantian biasa hanya akan memiliki lebar beberapa lusin meter. Tapi begitu mereka mencapai ekspansi laut, melalui ekspansi konstan, mereka dapat meningkatkannya hingga puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Secara alami, peningkatan ukuran Laut Qi mewakili peningkatan yuan spiritual. Di alam siantian, karena kurangnya yuan spiritual, akan sulit untuk melepaskan gerakan yang kuat. Tapi ahli ekspansi laut bisa melepaskan gerakan itu dengan mudah. Sekarang, Xiao Gu telah melepaskan auranya, dan Rune mulai melonjak di sekelilingnya, menjelajahi langit dan bumi. Tombaknya menembus ke arah Longchen. Bab 796 banding 796. Melihat aura Xiao Gu yang meletus, Longchen dipenuhi dengan niat bertempur. Ini adalah pertama kalinya dia melawan si ekspansion Celestial. Huang Junmo dari Blood Kill Hall telah berhasil membunuh lusinan si ekspansion Celestials. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang ahli yang menakutkan. Sekarang, menghadapi Xiao Gu, niat pertempuran Longchen terpancing. Ini adalah ujian baginya. Ini akan memungkinkan dia untuk mempelajari perbedaan antara dia dan Huang Junmo. Meskipun dia telah bertukar pukulan dengan Sue Yu, tidak satupun dari mereka berada dalam kondisi puncaknya. Pertempuran itu tidak dihitung. Salah satu alasan dia melawan Xiao Gu adalah karena dia adalah seorang idiot yang terus mengincarnya, dan alasan lainnya adalah untuk Xiao Fei. Tapi alasan utamanya adalah untuk menguji kekuatannya sendiri. Cincin Surgawi Cincin Surgawinya meletus, menyebabkan resonansi antara langit dan bumi. Aura yang kuat membumbung ke langit, mengguncang daratan. Semua orang, termasuk pemimpin suku tua dan tetua bermata putih, terkejut. Mereka belum pernah melihat teknik seperti itu. Split the Heavens Menghadapi surga ekspansi laut, Long Chen segera mulai bertarung habis-habisan. Sebuah gambar pedang merobek langit. Itu seperti ruang yang terkoyak, dan gelombang ki yang mengamuk meletus saat menebas Xiao Gu. Istirahat, Xiao Gu meraung, dan suara ombak laut yang mengamuk datang dari manifestasi di belakangnya. Ledakan, ledakan dahsyat meletus saat tombaknya menghantam pedang itu. Hanya gelombang suara yang menyebabkan beberapa orang hampir pingsan. Ini menyebabkan orang-orang suku itu terkejut. Tempat ini mungkin tampak sederhana, tetapi ada formasi kuno yang membatasi gelombang kejut. Jika tidak, mereka tidak akan membuat mereka bertarung di sini. Namun meski begitu, cukup banyak kekuatan mereka masih melewati formasi untuk mengguncang murid yang lebih lemah menjadi pucat dan mundur. Sungguh keinginan yang menakutkan. Apakah dia berjalan di dao tak terkalahkan? Pemimpin suku tua itu terkejut. Meskipun dia hampir mati, penglihatannya masih tajam. Dia melihat keinginan tak terkalahkan yang datang dari dalam Long Chen. Di depan kemauan itu, rasanya semua dunia harus menundukkan kepala kepadanya, seolah-olah sembilan langit dan sepuluh negeri harus merangkak di bawah kakinya. Itu menakutkan, tetapi dao yang tak terkalahkan juga sesuatu yang mustahil untuk diinjak sampai akhir. Lagipula, siapa yang bisa mencapai tingkat di atas surga? Auranya mirip, tapi berbeda. Itu bukanlah keinginan untuk berdiri di atas langit, tapi keinginan yang kuat untuk memusnahkan semua dunia, kata sesepu bermata putih itu. Sejak awal, lampu merah di matanya telah difokuskan pada Long Chen. Pemimpin suku tua itu terkejut. Orang-orang suku Hefeneye jarang memandang orang dengan mata telanjang. Adapun lelaki tua ini, dia adalah sosok yang sangat menakutkan. Dia sebenarnya tanpa henti menggunakan energi intinya untuk mengaktifkan mata langitnya untuk mengawasi gerakan Long Chen. Dia jelas memandangnya penting. Melihat Long Chen yang mendominasi yang tampak seperti dewa di bawah cincin surgawi, mata Xiao Fei dan Xiao Yu bersinar dengan penyembahan. Dengan kemauannya yang kuat melonjak keluar darinya, setiap gerakan Long Chen, apakah itu sekilas atau sehelai rambut yang terbang di angin, tampak sangat mendominasi. Jangankan dua anak muda seperti Xiao Fei dan Xiao Yu, bahkan tetua suku belum pernah melihat orang yang begitu mendominasi. Hanya menonton dia bertarung membuat mereka merasa darah mereka mendidih. Satu-satunya orang yang tidak merasa seperti itu adalah Xiao Gu. Bukan hanya itu, tapi darahnya sama sekali tidak terasa panas. Hatinya menjadi sedingin es. Begitu dia bertukar pukulan dengan Long Chen, dia merasa seperti dia tidak lagi melawan manusia, tetapi dewa tertinggi. Dia benar-benar ditekan oleh keteguhan Long Chen dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Tatapan Long Chen seperti pisau tajam yang menatap Xiao Gu dengan dingin. Pedangnya masih terkunci di tombaknya. Kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini. Anda jauh lebih lemah dari yang saya kira. Long Chen mengerutkan kening. Xiao Gu diintimidasi oleh keinginannya dan menjadi penakut. Dia sebenarnya pengecut. Omong kosong. Jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkanku, Xiao Gu. Raung Xiao Gu dengan marah. Kata-kata Long Chen seperti tamparan lain di wajahnya. Kemarahannya menyebabkan dia melupakan rasa gentarnya. Dia meningkatkan kekuatan tombaknya, ingin mengirim Long Chen terbang. Tetapi bahkan ketika memegang pedangnya dengan satu tangan, Long Chen tidak tergoyahkan. Tidak peduli bagaimana Xiao Gu mencoba, dia tidak bisa mengalah. Kemarahan Xiao Gu melonjak. Meski hanya satu gerakan, dia langsung ditekan. Memikirkan kata-kata besarnya, dia meraung, nadinya membengkak dan kekuatannya melonjak lagi. Ledakan. Mengikuti peningkatan kekuatan Xiao Gu, tanah di bawah mereka mulai retak, dan retakan dengan cepat menyebar. Astaga, tingkat kekuatan apa ini? Bahkan formasi kehilangan efeknya. Generasi junior suku Xiao semuanya kaget. Kakak Long Chen terlalu kuat. Xiao Yu menutup mulutnya, dipenuhi dengan penyembahan. Gambar Long Chen yang mendominasi ini sangat terpatri di benaknya sekarang. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Tanah terus bergetar saat aura mereka semakin kuat. Para murid secara naluriah mundur semakin jauh, merasakan bahaya yang kuat. Tapi Long Chen masih belum bergerak. Dia masih menggunakan satu tangan. Tidak peduli bagaimana tanah runtuh, tidak peduli bagaimana Xiao Gu berjuang, dia tetap mantap. Basis budidaya Long Chen telah mencapai tahap ke-10 surga Xiantian, dan bintang istana pencerahan telah mencapai transformasi ketiga. Kekuatannya telah melebihi ekspektasinya sendiri. Long Chen ini bahkan belum memanggil Rune Dao surgawinya. Dia sangat kuat, teriak pemimpin suku tua. Seseorang seperti dia tidak mampu memadatkan Rune Dao surgawi. Dan bahkan jika dia bisa, dia akan meremehkan menggunakan gerakan itu. Daonya berbeda dari orang lain. Meskipun saya telah memolah mata surga saya ke alam keempat, saya masih tidak dapat dengan jelas melihat daunnya. Ini berarti dia berjalan di jalur yang sangat tidak ortodoks. Orang seperti itu akan dihancurkan oleh Tau surgawi, atau menghancurkan Tau surgawi. Tidak ada pilihan ketiga. Cahaya merah di mata tetua bermata putih itu tiba-tiba tumbuh menjadi cahaya yang menakutkan sebelum dia tiba-tiba menutup matanya. Dua aliran darah mengalir keluar. Kamu. Tidak apa-apa. Sangat disayangkan bahwa saya tidak hanya tidak dapat melihat masa lalunya, tetapi saya juga tidak dapat melihat masa depannya. Aku bahkan berakhir dengan serangan balik dan tidak akan bisa menggunakan mata ini untuk sementara waktu, kata sesepu berambut putih itu dengan tenang. Dia kemudian tertawa, tapi, hehehe, ini hal yang bagus. Semakin misterius asal-usul Longchen ini, semakin besar kemungkinan dia terkait dengan kata-kata leluhur. Mungkin dia bisa memecahkan teka-teki itu. Untuk mendapatkan itu dengan imbalan kehilangan mata selama beberapa dekade itu sangat berharga. Petik 2 Saat tetua bermata putih berbicara dengan pemimpin suku tua, Xiao Gu akhirnya mencapai titik mengamuk. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Laut surgawi, kembali. Manifestasi laut ki di belakang Xiao Gu tiba-tiba mengalir kembali ke tubuhnya. Manifestasinya menghilang, tapi itu seperti gunung berapi yang meletus di dalam diri Xiao Gu. Ledakan. Longchen terkejut. Kekuatan yang sangat besar membuatnya terbang. Jadi si ekspansion Celestial sebenarnya memiliki teknik seperti itu. Meskipun dia belum pernah melihat gerakan ini sebelumnya, dia langsung mengerti tujuannya. Sementara perwujudan laut ki berada di luar, itu seperti tubuh yang terpisah. Proyeksi itu digunakan untuk menyerap energi dari dunia luar. Dengan cara itu ahli ekspansi laut secara teoritis akan memiliki akses ke sumber energi yang tidak ada habisnya. Tetapi tujuan lain dari manifestasi ini adalah untuk membawanya kembali ke dalam tubuh, dan energi apapun yang telah diserap dan disimpan di dalamnya akan langsung masuk ke dalam tubuh dan memungkinkan pengguna untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar. Xiao Gu telah melakukan ini, memungkinkan dia melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi kelemahan dari langkah ini adalah dia telah kehilangan akses ke sumber energi yang tidak ada habisnya dari dunia luar. Lebih jauh lagi, begitu dia menggunakan gerakan ini, tidak mungkin dia bisa mengeluarkan manifestasinya lagi dalam jangka pendek. Awalnya, Xiao Gu berencana melakukan pertempuran besar melawan Longchen dan perlahan-lahan menunjukkan tekniknya yang kuat. Tapi kemudian dia telah ditekan pada awalnya, dan tidak ada yang dia coba untuk membalikkan pasang surut. Jadi dia terpaksa menggunakan teknik terakhirnya. Sayap Xiao Gu bergetar dan dia mengejar Longchen. Gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tombaknya. Ada puluhan ribu gambar tombak yang memenuhi seluruh langit. Tekanan yang menakutkan menyebabkan ruang bergetar. Seribu tombak menembus jiwa. Gambar tombak itu benar-benar mulai menumpuk, mengembun menjadi tombak aslinya. Aura tombak itu segera melonjak. Sekarang merepotkan. Penguasaan Xiao Gu atas gerakan ini sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Selanjutnya, dengan manifestasi Laut Surgawi kembali dalam dirinya, serangan ini akan menembak Longchen. Pemimpin suku tua itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Gu benar-benar dapat mencapai tingkat penguasaan utama teknik ini hanya dengan bakat dari peringkat satu celestial. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa dia benar-benar seorang jenius. Jangan khawatir, pasti tidak akan ada masalah. Jika aku tidak bisa melihat masa lalu atau masa depannya, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Kata tetua bermata putih itu dengan tenang. Matanya masih terpejam. Pada saat ini, bayangan tombak terakhir selesai menyatu dengan tombaknya. Xiao Gu meraung dan tombaknya menembus angkasa. Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, itu menusuk ke arah Longchen. Begitu dia melepaskan gerakan ini, semua penonton merasakan hawa dingin. Melihat tombak yang sangat menakutkan ini, niat pertempuran melonjak keluar dari Longchen. Dia perlahan mengangkat pedangnya. Yuan spiritualnya langsung melewati 18 titik akupuntur, dan Sabre Ki melonjak. Split the Heavens 2. Bab 797. Bahkan matahari kehilangan kecerahannya di depan pedang itu. Auranya adalah salah satu yang menyelimuti seluruh langit dan bumi. Para ahli dari suku Xiao semuanya terkejut. Bukan hanya aura pedang yang mengejutkan. Bagian yang paling menakutkan tentang itu adalah bahwa itu berisi keinginan untuk menghancurkan batasan langit dan bumi. Di depan kemauan itu, siapapun akan merasa seperti semut. Ledakan. Gambar pedang dan gambar tombak bertabrakan, dan angkasa mengeluarkan suara aneh, suara seperti ada sesuatu yang pecah. Setelah itu, tekanan mengerikan turun yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Kekuatan Longchen dan Xiao Gu telah melampaui batas yang bisa ditoleransi oleh penghalang. Aura mereka menembus formasi dan menyerbu keluar. Setiap murid siantian akan langsung dihancurkan olehnya. Pada saat inilah dua sesepuh suku Xiao mengambil tindakan. Rune berkedip-kedip, membentuk penghalang besar di sekitar semua orang. Angin kencang bertiup melewati penghalang. Angin seperti pedang, dan semua orang meringis setiap kali mereka berbenturan dengan penghalang. Dua dari mereka yang telah membentuk pertahanan ini adalah ahli leluhur. Namun, bahkan mereka tidak dapat memblokir suara yang menusuk dari serangan itu. Debu berserakan, mengungkapkan Longchen berdiri dengan pedangnya di pundaknya. Cincin surgawi masih di belakangnya, membuatnya tampak seperti dewa yang menghadap ke seluruh dunia. Ada ngarai besar di depannya, dan di ujung jurang itu ada Xiao Gu yang merangkak dengan sedih, muntah darah dengan liar. Tombaknya telah hancur total. Semua orang diam, tidak pernah menyangka bahwa seseorang sekuat Xiao Gu akan dikalahkan dengan begitu bersih. Sejak awal, Longchen hanya menggunakan dua gerakan. Langkah pertama telah menekan Xiao Gu, dan langkah kedua telah mengalahkannya. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga rasanya seperti belum dimulai bahkan sebelum berakhir. Seperti yang diharapkan, setelah mencapai tahap surga ke-10, yuan spiritual saya meningkat pesat. Tidak hanya kekuatan Split the Heavens yang meningkat, tetapi saya juga tidak harus berlutut seperti anjing setelah saya menggunakannya, pikir Longchen. Saat mengolah seni tubuh Hegemon 9 bintang, perbedaan antara sembilan panggung surga pertama tidak begitu besar. Tetapi setelah panggung surga ke-10, setiap level secara praktis merupakan perubahan kualitatif. Tadi, penggunaan bentuk kedua dari Split the Heavens telah dua kali lebih kuat dari saat dia menggunakannya sebelumnya, dan itu hanya menggunakan 40% dari kekuatannya. Yang terpenting, dia bahkan belum mengeluarkan armor pertempuran bintang 4. Dia ingin menguji gerakan ini sebelum menggunakan itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Gu akan dikalahkan hanya dari langkah pengujian ini. Sebenarnya, Longchen telah melupakan satu hal, dia telah meminum lebih dari 10 mangkuk Divine Mortal Molting Elixir kelas puncak di dalam gua percobaan, membiarkan tubuhnya mencapai titik yang sempurna. Kekuatannya secara tidak sadar telah meningkat pesat. Xiao Gu batuk tiga suap darah. Serangan ini hampir menyebabkan tubuhnya hancur, dan luka dalamnya sangat berat. Tetapi sebagai Celestial, dia masih bisa menyembuhkan luka-luka ini dengan mengorbankan energi intinya. Namun, sementara dia bisa pulih dari luka-lukanya, dia tidak bisa memulihkan yuan spiritualnya dengan begitu cepat. Dia sudah menggunakan kartu trufnya untuk mengembalikan proyeksi Laut Qi di dalam dirinya. Oleh karena itu, dia tidak dapat memanggil perwujudan Laut Qi-nya lagi untuk sementara waktu. Tanpa itu, apa yang seharusnya dia gunakan untuk melawan Longchen? Kali ini, kekalahan Xiao Gu mutlak. Tidak ada yang bisa dia katakan menentangnya. Melihat Longchen, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku kalah. Petik 2. Longchen mengangguk. Tidak buruk. Anda benar-benar mengaku kalah alih-alih mencoba mencari banyak alasan atau kutukan. Anda masih bisa dihitung sebagai seorang pria. Petik 2. Yang lain tidak merasakan apa-apa saat dia mengatakan ini. Tapi Xiao Gu merasa dingin di dalam. Baru saja, dia benar-benar berpikir untuk mengutuknya atau mencari alasan. Kemudian dia akan memprovokasi kemarahan suku dan meminjam amarah itu untuk membunuh Longchen. Tapi kemudian melihat wajah tenang Longchen, dia merasa itu sedikit menakutkan, jadi dia dengan patuh mengaku kalah. Xiao Gu, kamu terlalu berpikiran sempit. Jika Anda adalah pemimpin suku, seluruh suku Xiao akan terpengaruh oleh sikap Anda, dan mereka akan mulai memandang orang lain di bawah mereka. Jika Anda adalah seorang ahli sejati, maka itu akan menjadi satu hal, karena Anda dapat menaklukkan semua kekuatan di sekitarnya untuk memuaskan keinginan Anda. Mungkin kemudian Anda benar-benar bisa memimpin suku Xiao menuju kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, Anda tidak akan pernah bisa menjadi ahli sejati, karena Anda tidak tahu apa yang membuat menjadi ahli sejati, kata Longchen ringan. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, bahkan para sesepuh. Hanya kata-kata Longchen yang terus bergema. Xiao Gu marah saat mendengar Longchen berkata bahwa dia tidak akan pernah menjadi ahli. Tapi dia dengan cepat menekan amarahnya. Xiao Fei, kemarilah. Longchen memberi isyarat. Xiao Fei buru-buru berlari. Dia memandang Longchen dengan menyembah. Di matanya, Longchen adalah dewa. Tutup matamu, kata Longchen. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia inginkan, Xiao Fei dengan patuh menutup matanya. Longchen menekankan jarinya ke dahi Xiao Fei. Tubuh Xiao Fei segera menegang dan menjadi tidak bergerak sama sekali. Apa, Longchen? Beraninya kau membunuhnya. Semua orang melihat bahwa aura spiritual Xiao Fei benar-benar lenyap. Di dunia ini, hanya orang mati yang tidak memiliki aura spiritual. Saat semua orang hendak bertarung habis-habisan melawan Longchen, pemimpin suku tua itu berteriak, diam. Hanya melihat. Xiao Fei baik-baik saja. Petik 2. Baru setelah itu semua orang berhenti. Tetapi mereka masih menemukan bahwa mereka tidak dapat merasakan jiwa Xiao Fei. Mereka tidak bisa menahan kebingungan. Pemimpin suku tua mungkin tidak punya banyak waktu tersisa, tetapi visinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia tahu bahwa Longchen telah menggunakan semacam teknik khusus untuk menyegel jiwa Xiao Fei, membuatnya memasuki keadaan mati semu. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia merasa Longchen tidak akan sebodoh itu. Bahkan orang idio tidak akan sebodoh itu membunuh anggota suku di sini, di tanah air mereka. Tindakan Longchen menyebabkan Xiao Yu dan Xiao Ling melompat ketakutan, tetapi mereka juga percaya bahwa Longchen tidak akan menyakiti Xiao Fei. Xiao Fei berdiri tak bergerak. Tatapan Longchen menyapu orang-orang suku Xiao. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada sesepuh. Alasan Xiao Fei tidak dapat membangkitkan energi dalam dirinya bukanlah salahnya, tapi salahmu. Kau lah yang menyesatkan muridmu. Ekspresi sesepuh itu tenggelam. Longchen ini benar-benar terlalu sombong. Dia bahkan tidak memberi mereka wajah apapun. Tidak perlu melihatku seperti ini. Saya jarang mengatakan sesuatu yang salah, karena saya tidak suka menamparkan wajah saya sendiri. Longchen berbalik untuk melihat Xiao Fei. Mungkin Anda tidak ingin menerima apa yang baru saja saya katakan. Kemudian saya akan memberi tahu Anda dengan benar apa persyaratan untuk menjadi seorang ahli. Petik 2. Longchen menekan jarinya tujuh kali di sekitar dan Tian Xiao Fei. Pemimpin suku tua itu tidak bisa menahan teriakan, kunci laut bintang tujuh. Apa yang dia lakukan? Dia membantu Xiao Fei mengaktifkan energi di dalam dirinya, kata sesepuh bermata putih itu. Tapi, untuk mengaktifkannya, syarat pertama adalah mengaktifkan dan Tian. Kenapa dia malah menyegel dan Tian Xiao Fei? Tanya pemimpin suku tua itu. Siapa tahu. Tapi aku yakin Longchen pasti mencoba mengaktifkan energi dalam dan Tian Xiao Fei. Adapun metode apa yang dia gunakan, tidak ada yang tahu. Longchen ini sangat aneh. Meskipun dia masih muda, wilayahnya sangat tinggi. Tidak ada celah dalam aspek apapun dalam dirinya untuk saya lihat. Dia monster. Aku belum pernah melihat pemuda seperti itu, desah sesepuh bermata putih itu. Aspek terkuat suku Hefeneye adalah kemampuan mereka untuk menilai seseorang dan melihat masa lalu dan masa depan mereka. Kadang-kadang, mereka membantu beberapa suku memilih murid dengan potensi besar. Mereka praktis tidak pernah salah menilai siapapun. Status sesepuh bermata putih itu sangat transcendent di sukunya. Dia telah memeriksa banyak orang dalam hidupnya, tetapi dia bertemu dengan Longchen. Meskipun saya merasa agak sulit seperti ini, saya tetap menyarankan Anda semua untuk menonton dengan hati-hati. Ini mungkin memberi Anda manfaat tanpa akhir. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Longchen mulai mengedarkan kekuatan spiritualnya. Jiwa semu Xiao Fei mulai perlahan bangkit kembali. Awan hitam menyelimuti langit dalam kegelapan. Badai hujan turun. Jutaan penjajah mengalir ke suku Xiao, pedang berdarah di tangan mereka. Suara lembut Longchen bergema di telinga mereka. Hati mereka bergetar. Saat Longchen berbicara, mereka ditarik ke dalam sebuah keributan. Suku Xiao diselimuti awan hitam melepaskan semburan hujan. Mereka bisa merasakan rasa dingin yang menusuk tulang. Mereka melihat penjajah ganas yang tak terhitung jumlahnya tersenyum sinis saat mereka menyerang ke arah mereka. Mereka ngeri dan buru-buru mendongak. Mereka melihat matahari masih bersinar terang di atas mereka. Tidak ada awan sama sekali. Kekuatan spiritual yang luar biasa. Seru salah satu tetua leluhur. Bahkan dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Pada saat yang sama, mereka semua menyadari Longchen menggunakan seni hipnotis pada Xiao Fei. Tapi kekuatan spiritual Longchen begitu kuat bahkan mereka terpengaruh. Musuh sangat ganas dan kuat. Kita tidak bisa menghentikan pembantaian tanpa ampun mereka. Kami hanya bisa menyaksikan saat anggota suku kami jatuh satu per satu. Petik 2 Tubuh Xiao Fei mulai bergidik. Teror dan amarah melonjak keluar dari dirinya. Para tetua telah jatuh. Pemimpin suku tua juga terbunuh. Saudari Ling juga mati untuk melindungi semua orang. Xiao Yu mengambil pedang untuk melindungimu. Darahnya masih mewarnai bajumu. Matanya penuh dengan kerinduan. Petik 2 Tidak. Xiao Fei tiba-tiba menjerit menyayat hati. Darah mengalir keluar dari mulutnya karena mengatupkan giginya terlalu keras. Pemimpin suku tua dan tetua bermata putih akhirnya mengangguk, Menyadari dengan tepat metode apa yang digunakan Long Chen untuk mengaktifkan energi dalam dantian Xiao Fei. Bab 798 banding 798. Tidak, aku akan membunuh semua orang biadab itu. Raung Xiao Fei. Pembuluh darahnya membengkak, wajahnya berkerut, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Gusinya telah terkelupas karena mengatupkan giginya begitu keras, tetapi dia tidak menyadarinya. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa bergerak. Sepertinya dia berada dalam mimpi buruk. Membunuh. Apa yang akan Anda gunakan untuk membunuh mereka? Musuh begitu kuat bahkan para sesepuh pun tidak bisa menghentikan mereka. Apakah Anda pikir Anda, peringkat satu celestial, dapat menghentikan mereka? Anda hanyalah seekor semut di depan para penjajah itu. Anda tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Darah telah mewarnai tanah, dan mayat mengotori tanah. Mata mereka penuh dengan keengganan. Yang tersisa hanyalah kamu dan BB King. BB King terluka parah dan terbaring di tanah. Dia menatapmu dengan cemas. Suara lembut Long Chen bergema ke seluruh penjuru. Meskipun mereka tahu dia menggunakan seni hipnotis, kekuatan spiritual Long Chen terlalu kuat. Meskipun dia tidak fokus pada mereka, mereka terinfeksi oleh suaranya. Adegan kehancuran suku Xiao muncul di depan mereka. Prajurit suku Xiao semuanya meledak dengan niat bertempur, amarah membumbung di mata mereka. Beberapa murid bahkan secara otomatis mengaktifkan teriakan Dewa Surgawi mereka. Hipnotisme Long Chen terlalu kuat. Beberapa murid yang lebih lemah harus ditahan oleh ahli lainnya. Kekacauan berkecamuk. Mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan dalam keadaan terjaga, mereka terhipnotis. Jelas betapa realistis ilusi yang dialami Xiao Fei. Saat Long Chen berbicara, adegan demi adegan diputar di kepala Xiao Fei, memacu emosinya. Semuanya sangat nyata baginya. Jangan kemari. Xiao Fei tiba-tiba berteriak. Lengannya terbuka. Dari posturnya, sepertinya dia melindungi bibi King di belakangnya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi kamu masih terlalu lemah. Anda tidak dapat mengalahkan musuh Anda. Kamu hanya bisa menyaksikan penyerbu jahat semakin dekat dan lebih dekat dengan bibi King. Melihat Xiao Fei bergerak, mata Long Chen berbinar. Suaranya menjadi lebih lembut. Tidak, kamu tidak bisa menyakiti bibi King. Xiao Fei meraung gila, lengannya melambai di udara seolah-olah dia melawan musuh. Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Suara Long Chen tiba-tiba berubah. Dia terdengar suci dan surgawi sekarang, dan benar-benar tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin membunuh mereka semua. Xiao Fei terus mengayunkan tangannya dengan gila. Ada rumah harta karun di dalam dan Tian Mu. Jika kamu membukanya, kamu akan segera menjadi lebih kuat. Cukup kuat untuk membunuh semua musuh yang kuat ini. Cukup kuat untuk melindungi bibi Mu King, kata Long Chen. Saya tidak bisa membukanya. Saya sudah mencoba selama 10 tahun, tetapi tetap tidak akan terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Raung Xiao Fei, suaranya penuh rasa sakit dan panik. Long Chen menghela nafas dan berbalik untuk melihat pemimpin suku tua dan sesepuh. Orang-orang itu semua merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Dalam 10 tahun terakhir ini, mereka selalu mendorong Xiao Fei untuk menjadi lebih kuat. Akibatnya, itu menyebabkan iblis hati terbentuk di dalam Xiao Fei, dan dia tidak punya harapan untuk membuka dan Tian-nya lagi. Itu telah menambahkan lapisan kunci lain di atas kekuatannya. Itu membuat mereka memerah sampai ke ujung telinga mereka. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika bukan karena kunci ekstra itu, Xiao Fei kemungkinan besar bisa membangkitkan energinya sekarang dari bimbingan Long Chen. Mereka membenci diri mereka sendiri karena terlalu tidak fleksibel, karena terlalu tertutup. Jika mereka mencoba metode yang Long Chen gunakan, mungkin Xiao Fei sudah lama membangunkan kekuatannya. Sekarang melihat bahwa Xiao Fei telah gagal pada langkah ini, mereka terdorong untuk mencari lubang dan mengubur diri mereka sendiri. Ejekan Long Chen sebelumnya tidak salah. Itu salah mereka. Mereka telah menyesatkan murid mereka. Long Chen juga tidak menyangka Xiao Fei memiliki hard devil di usia yang begitu muda. Sekarang sedikit lebih bermasalah. Tapi karena semuanya telah mencapai titik ini, dia pasti tidak bisa menyerah sekarang. Anda tidak bisa membukanya sebelumnya, tapi itu tidak berarti Anda tidak bisa membukanya sekarang. Cepat, nyawa bibiking ada di tanganmu. Jejak urgensi memasuki suara Long Chen. Dia perlu menguji apakah energi yang ditekan dalam Xiao Fei dapat dilepaskan atau tidak. Saya ingin menyelamatkan bibiking. Raung Xiao Fei. Dia mencoba terhubung dengan dantiannya. Namun setelah beberapa kali gagal, aura Xiao Fei mulai berubah menjadi kacau. Long Chen, Xiao Fei akan menjadi gila jika ini terus berlanjut. Memperingatkan seorang tetua. Diam, Long Chen berteriak dengan dingin. Jika bukan karena mereka telah memberi Xiao Fei iblis hati yang begitu kuat, mengapa dia harus melakukan begitu banyak pekerjaan? Jika dia tidak berhasil, bagaimana dengan wajahnya? Menemukan alasan bukanlah gaya Long Chen. Xiao Fei, saya Long Chen. Long Chen tiba-tiba berubah nada lagi. Kakak Long, selamatkan aku. Xiao Fei senang mendengar suara Long Chen. Aura kekacauannya perlahan-lahan menjadi tenang, dan tanda-tanda dirinya yang semakin kacau memudar. Aku tidak bisa membantumu. Satu-satunya yang bisa membantumu adalah dirimu sendiri, kata Long Chen. Tapi, tidak ada tapian. Apakah kamu percaya aku? Tanya Long Chen. Iya, petik dua. Kalau begitu bagus, dengarkan baik-baik. Ada kekuatan luar biasa dalam dantian Anda. Saat ini sangat terkunci dan tidak dapat dibuka. Tetapi dengan begitu banyak musuh sebelum Anda, Anda harus membukanya. Itulah satu-satunya cara untuk melindungi BB King. Cara Anda mencoba membukanya sebelumnya salah. Sekarang saya akan mengajari Anda metode yang benar. Masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalam dantian Anda. Gunakan metode yang sama dengan yang Anda gunakan untuk mencoba membukanya sebelumnya, tetapi untuk langkah terakhir, ganti tangan spiritual kiri dan kanan Anda. Berkonsentrasi. Rasakan energi Anda terus-menerus mengembun. Mengembun. Mengembun sampai semua energi itu ada di tangan Anda, kata Long Chen. Para sesepuh tidak bisa menahan tercengang. Metode yang mereka ajarkan padanya salah. Poin krusial terletak pada poin terakhir. Kakak Long Chen, ini masih belum berhasil. Kata Xiao Fei. Sangat bagus, Xiao Fei. Anda sudah memadatkan 100% energi Anda. Tetapi untuk mengaktifkan potensi Anda, Anda perlu memadatkan 120%, kata Long Chen. 120%? Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang. Jika Anda tidak tahu dari mana energi itu berasal, lihat kembali BB King di belakang Anda. Dia menatapmu dengan khawatir, tapi juga memberi semangat. Dia tidak mengkhawatirkan hidupnya sendiri, tapi tentang hidupmu. Apakah Anda benar-benar ingin membiarkan dia jatuh ke tangan musuh Anda? Biarkan amarahmu mengamuk. Kau itu seorang pria. Tunjukkan dominasi Anda. Anda dapat melepaskan kekuatan terbesar Anda ketika Anda ingin melindungi orang yang Anda sayangi. Tunjukkan taring Anda. Lepaskan raungan Anda. Buat gunung runtuh di bawah kaki Anda. Buat jiwa musuh Anda menghilang. Untuk melindungi BB King, Anda tidak merasa takut di dalam. Apalagi yang kamu tunggu. Ledakan dengan kekuatanmu. Buka segelnya. Petik 2. Suara Longchen semakin keras dan keras. Itu beresonansi dengan langit dan bumi. Itu seperti raungan para dewa, dan semua orang yang hadir terinfeksi olehnya. Darah mereka mulai mendidih, dan niat bertempur melonjak keluar dari diri mereka. Segel. Buka. Yang mengejutkan semua orang adalah Xiao Fei tiba-tiba membuka matanya. Matanya benar-benar merah seperti mata iblis. Raungannya mengguncang surga. Ini, ini kebangkitan garis keturunan leluhur. Pemimpin suku tua itu terangkat, tubuhnya gemetar. Ledakan. Rune Xiao Fei melonjak keluar darinya. Mereka seperti sungai besar yang mengalir ke kubah langit. Tekanan menakutkan turun. Setiap anggota suku Xiao, selain pemimpin suku tua, berlutut di tanah, menatapnya dengan penuh semangat. Longchen mengira mereka berterima kasih padanya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa mereka telah terpengaruh oleh warisan garis keturunan ini. Rune tiga warna membentuk gambar besar di belakang Xiao Fei. Gambar itu agak tidak jelas, jadi tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Diagram suku. Ini sebenarnya diagram suku. Pemimpin suku tua itu begitu terharu sehingga air mata mulai mengalir dari matanya yang lama. Jangan terlalu bersemangat, atau itu akan memperpendek umurmu, saran tetua bermata putih itu. He hei, Xiao Fei telah terbangun sebagai celestial peringkat tiga, dan dia juga menghidupkan kembali diagram suku yang telah lama hilang. Bahkan jika saya mati sekarang, saya akan senang, kata pemimpin suku tua itu. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Musuhmu dimusnahkan. Kamu bisa tidur. Saat Anda terbangun, semuanya akan berlalu dan tampak seperti mimpi. Ketika Anda terbangun dari mimpi Anda, semuanya akan menjadi sangat normal. Anda akan menemukan bahwa semua orang di suku tersebut masih hidup. Bibi Qing ada di sisimu. Mereka semua menjagamu, kata Long Chen dengan lembut. Aura marah Xiao Fei menjadi tenang, dan dia perlahan menutup mata merahnya. Dia jatuh ke pelukan Xiao Ling. Long Chen, kau adalah dermawan terbesar suku Xiao kami. Mohon terima ini. Xiao Ling sebenarnya berlutut begitu saja ke arah Long Chen. Bukan hanya Xiao Ling, Long Chen terkejut melihat bahkan pemimpin suku tua itu berlutut. Long Chen buru-buru berlari ke depan dan menarik pemimpin suku tua itu ke atas. Kamu memperpendek umur panjang saya, keluh Long Chen. Sebenarnya, dia sangat tidak menyukai etiket semacam ini. Selain orang tua dan langit dan bumi, bagaimana Anda bisa berlutut kepada orang lain? Pemimpin suku tua memahami niat Long Chen dan berkata, kita harus berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita. Anda tidak tahu seberapa banyak yang telah Anda lakukan untuk suku Xiao kami. Anda harus menerima rasa syukur ini. Petik 2. Tidak, kalian semua harus bangun. Saya hanya berlutut kepada orang tua saya. Adapun langit dan bumi. Haha, jangan bicarakan itu. Xiao Fei baik-baik saja, dan saya juga sangat sibuk. Sejujurnya, saya sangat membutuhkan peta rincin dari jalan abadi dan area manapun yang berharga, kata Long Chen sambil tertawa. Dia menemukan bahwa wajahnya menjadi lebih tebal dari hari ke hari. Ia langsung meminta manfaatnya tanpa merasa malu sedikitpun. Hahaha, bagaimana mungkin sebuah peta memungkapkan rasa terima kasih suku Xiao kita? Long Chen, tinggedewa selama beberapa hari agar kami dapat berterima kasih dengan baik, kata pemimpin suku tua itu sambil tertawa. Bab 799 Long Chen tetap tinggal, rasa terima kasih suku Xiao terhadapnya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan Xiao Gu dengan hormat mendatangi Long Chen dan meminta maaf. Meskipun dia adalah orang yang berpikiran sempit dan tidak toleran, begitu seseorang menekannya, dia tidak akan menimbulkan gelombang. Selanjutnya, dia masih menjadi anggota suku Xiao. Kemuliaan suku adalah kemuliaannya. Mungkin dia akan menjadi bawahan yang mampu untuk Xiao Fei di masa depan. Setelah ini, suku Xiao memasuki perayaan. Long Chen merasa penasaran bahwa begitu banyak wanita dan anak-anak tiba-tiba muncul di suku Xiao. Xiao Yu memberitahu Long Chen bahwa setiap kali jalan abadi dibuka, mereka akan mengusir beberapa orang, hanya menyisakan yang lebih kuat. Mereka baru dipanggil kembali sekarang karena Xiao Fei telah terbangun sebagai celestial peringkat 3 sehingga mereka semua bisa merayakannya. Keesokan harinya, Xiao Fei bangun. Dia tampak segar dan bersinar, tidak lagi tampak seperti dirinya yang sebelumnya lemah dan lemah. Bahkan tatapannya menjadi lebih tajam dan mengandung sedikit aspek mendominasi. Pada saat yang sama saat Xiao Fei keluar, seorang wanita berusia 30-an juga mengikuti. Dialah yang disebut Xiao Fei sebagai Bibi King, dan yang dipandangnya sedekat seorang ibu. Dia telah menggunakan nektar lili laba-laba merah bintang tujuh untuk sementara waktu menekan rasa sakit di jiwanya, jadi dia telah terbangun dari keadaan setengah sadar. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi dengan Xiao Fei, dia keluar bersamanya untuk mengucapkan terima kasih. Kamu terlalu sopan, Bibi King. Ini semua berkat Xiao Fei. Dan jangan mengkritiknya. Dia seorang pria sekarang, yang mampu memikul tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Long Chen tersenyum. Memang benar, Bibi King. Kakak Long Chen berkata aku laki-laki, jadi kamu tidak perlu memarahiku lagi. Xiao Fei menindak lanjuti. Ketika Bibi King pertama kali mengetahui bahwa Xiao Fei telah mempertaruhkan nyawanya untuk menghilangkan rasa sakitnya, dia sangat bersyukur dan marah. Pertama, dia memarahi Xiao Fei dengan kejam, tapi kemudian dia melunak. Bibi King, Anda gagal menyerang Foundation Forging, tetapi platform abadi Anda masih ada. Saya akan membuatkan beberapa pil untuk Anda yang memungkinkan Anda mencapai Foundation Forging secara langsung, kata Long Chen. Betulkah? Apakah kamu tahu alkimia? Tanya Bibi King. Sedikit, kata Long Chen sambil tertawa. Itu keren, suku Xiao kita akan memiliki ahli tingkat leluhur lainnya, kata Xiao Fei dengan penuh semangat. Namun, karena kamu akan mengandalkan energi obat untuk menebus kegagalanmu, kekuatanmu akan sedikit kurang dibandingkan dengan mereka yang maju dengan sempurna. Lebih jauh lagi, ranah Foundation Forging berbeda dengan ranah lain. Begitu ada cacat, itu tidak bisa diperbaiki. Sangat mungkin Anda tidak akan pernah bisa naik ke tingkat raja, kata Long Chen. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jalan abadi memiliki hukumnya sendiri. Orang-orang di sini tidak bisa maju menjadi raja, kata Bibi King. Long Chen terkejut. Bagaimana mungkin jalan abadi begitu aneh? Itu jelas dunianya sendiri, jadi mengapa ada hukum aneh yang tidak memungkinkan orang untuk maju? Long Chen, pemimpin suku tua memanggilmu, kata seorang murid dari suku Xiao dengan hormat. Long Chen adalah tamu terhormat suku Xiao sekarang. Bahkan sesepu akan membungkuk ketika mereka melihatnya dan memperlakukannya dengan hormat. Long Chen masih belum terbiasa. Mengikuti murid itu, dia tiba di kediaman pemimpin suku tua. Di dalam ruangan besar, pemimpin suku tua dan tetua bermata putih duduk di atas selimut. Tolong duduk. Pemimpin suku tua itu tersenyum. He he, salah satu poin kuat saya adalah tidak berdiri dengan sopan, kata Long Chen sambil tertawa. Begitu saja, dia duduk. Tolong jangan tersinggung oleh mataku. Saya punya penyakit dan tidak bisa membukanya, jelas sesepu bermata putih itu. Kamu terlalu sopan. Dengan menutup mata, kamu akan terlihat lebih ramah, kata Long Chen dengan rendah hati. Tapi begitu dia mengatakannya, dia menyesalinya. Dia menjadi bodoh lagi. Tetua bermata putih tersenyum pahit. Apakah Anda mengutup kami secara tidak langsung, mengatakan bahwa kami terlihat menyeramkan dengan mata terbuka? Long Chen hendak menjelaskan saat pemimpin suku tua itu berkata, jangan gugup. Kami tidak memperlakukan Anda sebagai orang luar. Kami hanya ingin mengobrol dan belajar tentang situasi dunia luar. Ngomong-ngomong, dari dunia mana kamu berasal? Petik 2. Long Chen terkejut. Dunia yang mana? Saya tidak begitu tahu. Petik 2. Lalu apa sebutan untuk daratan utama duniamu? Saya pernah mendengar bahwa itu disebut benua surga beladiri, kata Long Chen, tidak yakin. Benua surga beladiri seharusnya juga terpengaruh oleh pertempuran itu. Ini harus dipatahkan, benar. Tanya pemimpin suku tua itu. Saya tidak terlalu yakin. Saya pernah mendengar bahwa awalnya satu bagian, tetapi kemudian dipecah menjadi lima bagian, kata Long Chen. Dia tidak tahu banyak tentang topik ini, karena dia belum mencapai tingkat di mana dia bisa mengakses informasi itu. Benua surga beladiri melahirkan beberapa tokoh terkenal sebelum jalan abad dihancur. Sosok-sosok brilian itu adalah eksistensi puncak di dunia mereka. Mereka meninggalkan catatan-catatan terkenal. Jika Anda dapat melanjutkan ke ujung jalan setapak, Anda akan melihat sebuah prasasti besar dengan nama mereka terukir di dalamnya. Hanya ahli terkuat yang memiliki kualifikasi itu. Sayangnya, sekarang jalannya rusak, Anda tidak dapat mencapai prasasti itu. Proyeksinya hanya bisa dilihat dari jauh, keluh pemimpin suku tua itu. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang jalan abadi? Sebenarnya, saya sebenarnya sangat ingin tahu tentang itu, kata Long Chen. Tentu saja, saya menelpon Anda ke sini hanya untuk membicarakan hal itu. Tapi ceritanya agak panjang. Petik 2 Pemimpin suku tua mulai menceritakan rahasia Long Chen, rahasia yang membuat Long Chen ketakutan yang luar biasa. Dia tidak menyangka jalan abadi memiliki asal yang begitu mengejutkan. Jalan abadi awalnya dunianya sendiri. Namun selama era abadi, para ahli top mengubahnya menjadi wilayah percobaan. Itu terhubung ke delapan dunia sekitarnya, dan benua surga beladiri Long Chen adalah salah satunya. Itu sangat mengejutkan Long Chen. Murid utama delapan dunia sebenarnya dikirim ke sini. Lalu betapa mengejutkannya jalan abadi saat itu. Tetapi menurut pemimpin suku tua, era abadi adalah zaman yang sangat mulia. Dikatakan bahwa jalan abadi dibangun oleh dewa-dewa sejati, dan rahasia untuk menjadi dewa atau dewa ada di dalam dunia ini. Tapi kemudian, pertempuran besar terjadi. Jalan abadi telah hancur. Karena sudah terlalu lama, detail pertarungan itu tidak diketahui. Dikabarkan bahwa itu adalah pertarungan para dewa dan iblis. Pemimpin suku tua mengatakan bahwa suku siau mereka baru saja menjadi salah satu pasukan yang dikirim untuk menjaga jalan abadi pada saat-saat biasa. Mereka bertanggung jawab atas salah satu wilayah percobaan dan menjaga ketertiban. Tapi setelah pertempuran besar itu, segalanya berubah. Hubungan mereka dengan dunia luar telah terputus. Dan hal yang membuat mereka putus asa adalah bahwa siapapun di level raja atau lebih tinggi memiliki vitalitas mereka dengan cepat dilucuti, dan mereka meninggal hanya dalam beberapa tahun. Kemudian, hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa setiap kali jalan abadi dibuka kembali, mereka mendapati diri mereka berada di bawah kutukan, dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Orang-orang yang datang melihat mereka dan mencoba memaksa mereka untuk memberitahu mereka rahasia dari berbagai ujian. Mereka juga memaksa mereka untuk menyerahkan batu roh Yuan yang hanya tersedia di jalan abadi. Batu roh Yuan itu berbeda dari batu roh dunia luar. Mereka mengandung energi paling primitif sejak awal kelahiran dunia. Dengan kata lain, aura kekacauan utama, yang terkadang disebut energi roh Yuan. Batu roh Yuan adalah harta yang tak ternilai harganya di dunia luar. Ki spiritual di dalam diri mereka tidak hanya memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dengan cepat, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memahami energi paling inti di dunia, memungkinkan mereka untuk lebih dekat dengan Dao. Mereka adalah harta karun yang akan dirindukan para ahli ekspansi laut dalam mimpi mereka. Long Chen sebenarnya belum pernah mendengar tentang batu roh Yuan sebelumnya. Itu cukup untuk membuktikan betapa sangat langka mereka di benua surga bela diri. Menurut pemimpin suku tua, setelah inti dunia rusak, mustahil untuk melahirkan batu roh Yuan baru. Inti dunia sebenarnya adalah bagian pertama yang terbentuk selama kelahiran dunia. Itu seperti embryo bayi, dan disanalah energi paling murni tersembunyi. Setelah inti rusak, dunia akan menggunakan semua energinya untuk memperbaiki inti tersebut, yang membuat Ki spiritual di daratan lebih sedikit. Adapun Yuan spiritual Ki, itu diserap oleh dunia sampai-sampai tidak ada gumpalan sedikitpun yang tersisa. Jadi, tidak ada cara untuk memadatkan batu roh Yuan. Mendengar itu, Long Chen sangat terkejut. Tidak heran semua penduduk asli jalan abadi terbangun sebagai Celestials. Itu karena Ki spiritual Yuan. Di era abadi, Ki spiritual dunia telah dipadatkan ke puncak. Setiap pembudidaya dengan sedikit bakat memiliki kemampuan untuk naik. Menurut pemimpin suku tua, itu bukan rumor, tapi sebenarnya. Long Chen sangat ingin tahu pertempuran seperti apa yang bisa menyebabkan dunia hancur dan melukai inti mereka. Jika mereka mampu melukai intinya, bukankah itu berarti mereka mampu menghancurkan seluruh dunia? Hanya tingkat kekuatan apa yang mampu melakukan itu. Tetapi pemimpin suku tua itu hanya tahu sedikit tentang pertempuran besar itu, seperti yang telah terjadi terlalu lama. Banyak hal yang tidak diketahui, dan jika mereka tidak yakin, mereka tidak akan menambahkan tebakan mereka. Setelah melewati mulut yang tak terhitung jumlahnya, fakta bisa menjadi rumor dan rumor bisa menjadi fakta. Sejarah yang sebenarnya telah benar-benar tenggelam oleh mereka yang hanya tahu bagaimana cara membuka mulut. Orang-orang itu benar-benar luar biasa. Mereka berdiri di depan jalan, meneriakan kebenaran mereka dengan semangat dan intensitas yang seolah-olah mereka telah menyaksikan semuanya secara pribadi. Di kekaisaran Phoenix Cry, Long Chen telah melihat banyak orang seperti itu. Menganggap diri mereka terpelajar dan ingin berdiri dalam sorotan, mereka membuang fakta mengejutkan yang menarik perhatian orang. Narasi pemimpin suku tua itu hanya berdasarkan fakta absolut. Darinya, Long Chen mempelajari asal-usul umum dari jalan abadi. Adapun beberapa aspek yang tidak jelas, terserah Long Chen untuk menemukan kebenaran. Kemudian, mengapa orang aborigin menjadi musuh bebuyutan dengan para murid yang datang untuk mengambil cobaan? Tanya Long Chen, ini adalah pertanyaan yang lebih dia pedulikan. Bab 800 banding 800. Ketika Long Chen mengajukan pertanyaan ini, pemimpin suku tua itu menghela nafas. Penyebab konflik selalu karena untung. Dalam mengejar keuntungan terbesar, orang mampu melakukan segala macam kejahatan. Petik 2. Ketika jalan abadi dihancurkan, orang-orang asli dari jalan itu pada dasarnya telah ditinggalkan. Mereka telah dikirim untuk menjaga tempat ini sejak awal jalan abadi. Mereka telah mengakar, melahirkan generasi demi generasi, dan menjaga ketertiban tempat ini. Tapi warisan mereka hanya bisa dihitung sebagai rata-rata. Begitu jalan abadi runtuh, mereka segera kehilangan apa yang paling mereka andalkan. Karena tidak ada yang merawat mereka, orang-orang aborigin ini panik. Setelah kekacauan selama berabad-abad, mereka akhirnya menerima bahwa mereka terperangkap, disegel di dalam jalan abadi. Mereka telah kehilangan semua kontak dengan dunia luar. Tetapi ketika mereka mulai secara bertahap membiasakan diri dengan kehidupan baru ini, peserta ujian dari luar tiba-tiba muncul lagi. Itu awalnya menyenangkan mereka. Mereka mengira akhirnya bisa berkomunikasi dengan dunia luar lagi. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa para peserta uji coba itu akan mengacungkan pisau daging mereka ke tubuh mereka. Mereka membantai mereka untuk mengambil batu roh Yuan yang mereka miliki. Karena perubahan dunia, mereka menerima batasan yang kuat di jalan abadi. Akibatnya, pembantaian para penjajah itu menjadi bencana. Beberapa suku hancur total. Saat itu, mereka sangat marah. Mereka tidak mengerti mengapa para murid itu ingin membunuh mereka. Mereka telah mencoba berkomunikasi dengan para peserta sidang. Tapi satu-satunya tanggapan adalah pedang mereka yang sedingin es dan berdarah. Dalam pertemuan pertama itu, penduduk asli menderita kerugian yang sangat besar. Tapi itu baru permulaan. Pertempuran itu berlangsung selama setahun. Beberapa tahun kemudian, sekelompok peserta uji coba lainnya telah masuk. Mereka datang dari benua yang berbeda, tetapi mereka juga membawa pembantaian. Jika mereka melihat penduduk asli, mereka membunuh mereka dan dengan gila merampas sumber daya mereka. Suku Aborigin akhirnya benar-benar marah. Perang besar terjadi, dan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Situasi seperti ini berulang-ulang. Terkadang butuh beberapa tahun sebelum sekelompok orang baru datang, terkadang butuh beberapa dekade. Pada saat ini, mereka tidak lagi memandang mereka sebagai peserta persidangan, tetapi sebagai penjajah. Di beberapa titik yang tidak diketahui, penduduk asli telah memperhatikan sejenis biji besi yang dapat memblokir kekuatan batasan dunia yang ditempatkan pada mereka. Mereka menggali biji itu dan membangun altar darinya. Ketika jalan abadi dibuka, mereka akan mengaktifkan altar tersebut dan membuat anggota suku mereka bersembunyi dalam jangkauan mereka. Ketika jalan abadi ditutup, mereka akan menonaktifkan altar dan bebas berkeliaran. Inilah mengapa kekuatan Xiao Gu dan yang lainnya sangat dibatasi di luar tetapi dikembalikan ke normal di sini. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Long Chen mengerutkan kening. Masalah ini sangat aneh. Mengapa mereka ingin membunuh kaum aborigin ini? Apakah itu benar-benar hanya untuk batu roh Yuan? Atau apakah ada tujuan lain? Kami sudah mencoba, tapi sayangnya, setiap kali berakhir dengan kekecewaan. Lebih jauh lagi, suatu saat sangat berbahaya, seorang penyerbu memenangkan kepercayaan kami. Alhasil, ia berkolusi dengan orang lain untuk menghancurkan altar beberapa suku. Itu menyebabkan, yah, saya tidak perlu mengatakannya, keluh pemimpin suku tua itu. Dia jelas merasa murung tentang topik ini. Bahkan dengan kematiannya yang akan segera terjadi, dia tidak dapat menerima ini. Tidak heran jika orang aborigin akan membenci penjajah. Kedua sisi seperti api dan air dengan hubungan yang rumit. Tapi saya penasaran. Sejak pertama kali saya mendengar tentang jalan abadi hingga ketika saya masuk, para senior saya tidak menyebutkan permusuhan apapun dengan Anda. Mereka hanya mengatakan kepada saya bahwa saya harus berhati-hati terhadap Anda, bahwa Anda adalah musuh yang paling menakutkan di jalan abadi, kata Long Chen. Itu karena penjajah tidak pernah peduli dengan sejarah para korban. Lebih jauh lagi, setelah begitu banyak waktu berlalu, bahkan para senior Anda tidak akan tahu tentang masalah semacam ini. Tapi ada satu hal yang pasti, setiap kali jalan abadi dibuka, sekelompok orang berjubah merah akan sengaja datang untuk membantai kami kaum aborigin. Mereka berdua tidak kenal ampun dan ganas. Selain itu, mereka memiliki alat khusus untuk menghancurkan altar kami. Mereka adalah eksistensi yang paling kami benci, kata pemimpin suku tua itu. Jubah merah, bukankah itu mengacu pada jalur rusak? Mungkinkah jalur rusak mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain? Long Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia samar-samar mencium aroma skema. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba dan itu tidak masuk akal. Tidak ada logika untuk itu. Tetapi hal-hal itu telah terjadi lama sekali sehingga tidak ada bukti yang dapat ditemukan untuk mengungkapkan kebenaran. Untuk memecahkan teka-teki ini terlalu sulit. Pemimpin suku tua terus bercerita tentang masa lalu. Setelah menemukan altar, suku Aborigin juga membangun berbagai formasi transportasi di antara mereka serta sarang rahasia. Para wanita dan anak-anak yang muncul berasal dari salah satu tempat persembunyian itu. Jika suku Xiao dihancurkan, wanita dan anak-anak itu akan bertahan untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Setelah persembunyian dan formasi transportasi ini dibangun, suku-suku tersebut akan dapat membantu satu sama lain segera setelah mereka diserang oleh penjajah. Adapun Ayah Xiao Fei, dia adalah pemimpin suku sebelumnya, dan dia telah kalah dalam pertempuran melawan penjajah. Saat itu, Ayah Xiao Fei sudah mencapai Foundation Forging. Tapi altar telah dihancurkan selama pertempuran, sehingga kekuatannya sangat dibatasi. Setelah menjatuhkan beberapa penjajah yang kuat, dia akhirnya mati di medan perang. Long Chen menganggup ke dalam. Mungkin satu-satunya yang bisa membunuh peringkat tiga celestial yang telah mencapai Foundation Forging, bahkan dengan kekuatannya yang sangat terbatas, adalah ahli di level Sue Yu, Yu Chang Hao, dan Huang Jun Mo. Selanjutnya, mereka harus terlebih dahulu maju ke ekspansi laut. Fakta bahwa Ayah Xiao Fei mampu melawan ahli seperti itu dengan kekuatannya terbatas menunjukkan betapa kuatnya dia. Dia layak diakui sebagai ahli nomor satu suku Xiao. Selanjutnya, dari pemimpin suku tua, dia telah mendengar bahwa Tao Surgawi di sini sangat kuat. Semakin kuat orang tersebut, semakin terbatas kekuatan mereka tanpa perlindungan altar. Tidak heran jika penduduk asli harus bersembunyi dari penjajah meskipun memiliki begitu banyak ahli. Para Tao Surgawi membatasi mereka sampai-sampai hidup mereka dalam bahaya terus-menerus. Setelah pertempuran, semakin banyak orang tewas, dan kebencian di kedua sisi semakin dalam. Alhasil, penjajah memperlakukan kami sebagai mangsa, kami juga memperlakukan mereka sebagai mangsa untuk dibunuh, kata pemimpin suku tua itu. Agar semakin kuat, kaum aborigin mulai merambah berbagai wilayah uji coba. Tempat-tempat itu memiliki pahala yang sangat besar di dalamnya, dan mereka memahami jalan abadi lebih baik daripada siapapun. Sangat disayangkan bahwa murid mereka tidak cukup kuat. Murid mereka mungkin celestial, tetapi mereka hanya peringkat satu celestial. Banyak percobaan yang lebih baik terlalu sulit, dan mencobanya sama saja dengan bunuh diri. Selanjutnya, siapapun yang basis budidayanya lebih besar dari alam siantian akan dirasakan oleh hukum dan dibunuh. Peringkat dua celestial langka di antara mereka. Adapun seseorang seperti Xiao Fei yang memiliki bakat untuk menjadi peringkat tiga celestial, mereka sangat langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk unikon. Itulah mengapa mereka sangat berharap Xiao Fei membangkitkan kekuatannya. Ketika jalan abadi ditutup, mereka akan mengirim beberapa murid untuk mencari cobaan dan sumber daya, dan murid lainnya untuk mencari deposit batu roh yuan untuk penggalian. Long Chen, peta ini berisi tanda rincin tentang semua percobaan yang kita ketahui. Baik kesulitan dan apa yang akan Anda temukan di dalamnya ditunjukkan. Tapi tidak ada yang tahu imbalan apa yang akan Anda dapatkan karena lewat. Terserah keberuntungan Anda sendiri, pemimpin suku tua menyerahkan peta kepada Long Chen. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Peta ini sangat detail, dan yang paling hebat adalah peta ini merupakan peta jalan abadi yang lengkap. Oh, jalan abadi bukan hanya satu baris. Long Chen terkejut. Jalan abadi bukanlah jalan yang lurus. Itu berbentuk salib. Iya, jalan abadi berbentuk salib. Pencobaan terbesar ada di pusatnya, dan disanalah rahasia untuk mencapai keabadian atau keilahian terletak. Namun, tempat itu telah hancur. Pusat adalah inti sejati dari jalan abadi, tetapi ada energi surgawi yang mencegah siapapun untuk masuk, kata pemimpin suku tua itu. Tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada sama sekali, tanya Long Chen. Tempat itu mengalami kerusakan paling parah, dan ada hukum aneh yang menghancurkan siapapun yang mendekat. Petik 2. Long Chen segera berpikir bahwa akan terlalu mencekik untuk tidak pergi ke sana. Ketika dia punya waktu, dia pasti akan pergi dan melihat-lihat. Long Chen, ini hanyalah tanda apresiasi suku siau kami. Pemimpin suku tua memberinya cincin spasial. Long Chen melihat ke dalam dan melompat. Apakah ini batu roh Yuan? Di dalam cincin spasial, ada batu roh seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bersinar terang, tapi tidak tembus pandang. Ada beberapa energi kuning yang beredar di dalamnya. Itu adalah energi paling murni di dunia. Ini adalah batu roh 100 ribu Yuan. Itu 90 persen dari apa yang suku siau kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Long Chen, kamu tidak bisa menolak, kata pemimpin suku tua itu. Ini pasti terlalu berlebihan. Saya tidak bisa menerimanya. Long Chen tidak menyangka akan diberkahi sebanyak ini. Tidak peduli seberapa tebal wajahnya, pada dasarnya dia tidak bisa menerima semua uang mereka. Long Chen, kamu harus mengambil ini. Pertama-tama, bagi kami, hanya ahli penempaan pondasi yang dapat menggunakan batu roh Yuan ini, sementara kami hanya memiliki tiga ahli penempaan pondasi. Batu roh Yuan yang tersisa yang kita miliki sudah cukup untuk kita dapatkan selama bertahun-tahun, dan begitu jalan abadi ditutup, kita akan pergi mencari ranjau sekali lagi. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Pemimpin suku tua menepuk bahu Long Chen. Long Chen tergerak. Meskipun dia telah membantu Xiao Fei bangun, dan karena itu dia berasumsi bahwa suku Xiao akan memberinya semacam hadiah, dia tidak mengira itu akan menjadi begitu hebat. Faktanya, itu terlalu berat untuk dia terima. Dengan Xiao Fei terbangun sebagai peringkat tiga celestial dan membangkitkan garis keturunannya, serta diagram leluhur, kami tidak tahu bagaimana lagi harus berterima kasih, kata pemimpin suku tua itu. Maka aku akan menerima tanpa malu-malu. Tapi kamu juga harus menerima hadiah kecil dariku. Petik 2. Long Chen juga mengambil cincin spasial dan memberikannya kepada pemimpin suku tua. Ketika dia melihat ke dalam, giliran dia yang terkejut.